Sekte Sun Yin telah mencapai akhir umurnya. Tiga iblis surgawi tingkat jiwa kuning tingkat sembilan dari provinsi atas tiba-tiba turun ke sekte kami dan membantai murid-murid kami. Di bawah kepungan puluhan tetua tahap kendaraan hebat, kami terjatuh ke dalam sebuah pertempuran sengit. Meski begitu, sulit untuk menyelamatkan sekte kami. Agar warisan sekte kami terus diturunkan, dengan persetujuan Master Sekte, gerbang gunung sekte kami disegel. Pembatasan dan penghalang yang tak terhitung jumlahnya dipasang di dalam. Di luar gerbang gunung, ada juga tangga sebagai penghalang. Warisan sekte kami perlu diwariskan, tetapi tidak dapat diwariskan kepada keturunan kami dengan mudah. Siapapun yang ditakdirkan untuk memasuki ruang ini harus melalui ujian berlapis sebelum mereka secara bertahap dapat menerima warisan sekte kami. Langkah pertama, tentu saja, adalah tangga di bawah aula utama. Pembatasan gravitasi dapat membatasi kultifator mandiri yang budidayanya berada di bawah tahap Dongsu. Siapapun yang menaiki tangga akan memiliki kesempatan untuk memasuki aula utama. Di aula utama aula, ada teknik budidaya, harta karun, batu roh, dan ramuan. Semuanya terserah takdir untuk mendapatkannya. Serangkaian kata yang panjang menjelaskan alasan kematian sekte Sun Yin. Provinsi atas, setan surgawi tahap jiwa kuning level 9. Meskipun ini adalah pertama kalinya Luoping mendengar tentang mereka, dia dapat menebak bahwa mereka pastilah ahli dari alam abadi. Iblis surgawi tahap jiwa kuning level 9 ini terlalu menakutkan, bukan? Lusinan pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan besar bukanlah tandingan tiga iblis. Bukankah mudah bagi mereka untuk menghancurkan dunia? Luoping sangat terkejut dengan kata-kata ini. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan spesifik dari demon surgawi level 9 tahap jiwa kuning, sudah sangat menakutkan untuk mampu melawan pengepungan para ahli tahap kendaraan hebat. Kerinduan Luoping terhadap alam abadi menjadi semakin kuat. Bukan hanya mengejar kekuatan, tapi juga eksplorasi hal-hal yang tidak diketahui. Dengan meningkatnya budidayanya, wawasannya pun semakin luas. Dia bukan lagi pemuda bodoh yang hanya mengetahui tentang negeri Feng Yuan dan enam negara di utara. Di atas alam fana, ada alam budidaya, dan di atas alam budidaya, ada alam abadi. Lalu, apakah ada eksistensi lain di atas alam abadi? Visi dan kekuatan saling terkait. Ketika kekuatan seseorang tidak cukup, mereka hanyalah katak di dasar sumur. Mereka hanya bisa memandang langit dari dasar sumur. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan tahu bahwa ada dunia yang lebih luas menunggu mereka. Luoping saat ini bukan lagi seekor katak di dasar sumur, melainkan seekor elang yang sayapnya terbentang. Saat dia terbang ke langit, dia akan mengabaikan seluruh bumi. Mengapa kamu tidak memberitahuku cara memasuki aola utama? Bukankah ini sebuah penipuan yang keterlaluan? Peluang, bagaimana menurutmu? Luoping mengutuk dalam hatinya. Bagian itu hanya mengatakan bahwa semuanya bergantung pada keberuntungan, tetapi dia bahkan tidak bisa memasuki aola utama. Bagaimana dia bisa mengandalkan keberuntungan? Mari kita lihat apakah kita bisa membuka pintu ini dulu. Melihat gerbang yang begitu besar, meskipun dia tidak ingin melakukannya, Luoping memutuskan untuk mencobanya. Berdiri di depan gerbang, Luoping mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menempelkan telapak tangannya ke gerbang. Dia mendorong sekuat tenaga, tapi pintunya tidak bergeming sama sekali. Dia tidak tahu dari bahan apa pintu itu dibuat, tapi pintu itu sangat tebal. Bahkan dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia tidak dapat membuka pintu. Tidak mungkin ada mekanisme tertentu, kan? Luoping dengan hati-hati mengamati sekeliling gerbang sekali lagi, tetapi dia tidak menemukan mekanisme apapun. Dia bahkan melihat ke atas gerbang dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Ayo kita coba sekali lagi. Kalau masih tidak berhasil, kita hanya bisa menunggu yang lain datang dan mendiskusikannya bersama. Setelah merenung sejenak, Luoping sekali lagi datang ke tengah istana. Dia tidak hanya mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia juga mengerahkan seluruh esensi intisari dan esensi intisarinya, menyebabkan oranya melonjak hingga ekstrim. Saat ini, enam orang dari Yuzhou hanya tinggal empat langkah lagi. Mereka bisa dengan jelas melihat gerakan Luoping. Mereka semua berdoa dalam hati agar tindakan Luoping gagal. Jika itu masalahnya, mereka masih punya peluang. Ah! Mulut Luoping berteriak. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Pakaian di lengannya langsung terkoyak-koyak karena kekuatan yang dahsyat. Otot-otot di lengannya menjadi kaku dan menonjol, serta pembuluh darah terlihat jelas. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan yang digunakan Luoping saat ini. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan memanfaatkan kekuatan ilahi lima elemen bawaan. Gelombang kekuatan mengalir ke pelukannya. Dengan derit, gerbang berat itu akhirnya dibuka oleh Luoping. Dengan senyuman di wajahnya, Luoping mau tidak mau meningkatkan kekuatannya. Gerbang itu dibuka semakin lebar hingga lebarnya tiga kaki. Tidak, aku tidak punya kekuatan lagi. Aku hanya bisa mengandalkan kecepatanku untuk masuk. Luoping tidak tahu apakah pintu akan segera tertutup setelah dia melepaskannya. Luoping hanya bisa bertaruh. Berkonsentrasi, Luoping tiba-tiba menarik kembali lengannya dan menggerakkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia menerobos jelah antara pintu dan pintu. Luoping tidak melihat bahwa ketika dia memasuki gerbang, enam orang dari Yuzhou, yang tinggal dua langkah lagi dari kesuksesan, semuanya mengutup dalam hati mereka. Dengan derit, gerbang ditutup kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gerbang, yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka, dibuka oleh Luoping dan kembali ke ketenangan semula. Sembilan pilar besar berwarna merah kecoklatan tersebar di seluruh aula, mendukung stabilitas aula. Setiap pilar juga diukir dengan pola yang rumit. Begitu dia memasuki aula, Luoping melihat pemandangan yang luar biasa dan megah. Selain sembilan pilar besar, ada lebih dari selusin gerbang di sekeliling aula, tersebar di kedua sisi lorong tengah. Lorong tengah mengarah ke bagian belakang lorong. Luoping melihat sekeliling dan melihat ada beberapa halaman di belakang. Mereka juga dibangun dengan gaya arsitektur antik. Mereka terlihat sangat pendiam dan anggun. Ada delapan gerbang di setiap sisinya. Apakah ada harta karun di dalamnya? Karena olahnya sangat luas, hanya ada sembilan pilar dan beberapa pintu yang relatif mencolok. Oleh karena itu, Luoping menduga mungkin ada harta tak terduga di enam belas pintu ini. Sebaiknya aku berhati-hati untuk menghindari bahaya. Aku akan memulihkan kekuatanku dulu. Dia mengeluarkan artefak formasi dan mengatur formasi pertahanan sederhana di sekelilingnya. Lalu dia mengeluarkan botol kecil dan menuangkan dua pil. Setelah Luoping menelannya, dia duduk bersila dan mulai memulihkan esensi sejatinya. Tentu saja, pil-pil ini tidak disuling olehnya, itu adalah pil yang dia beli di kota pengumuman. Dia telah menyempurnakan pil obat kelas 1 dan pil obat kelas 2 sendirian. Dia telah menukarnya dengan sedikit baturoh. Meski nilainya tidak tinggi, dia sudah menjualnya. Kemudian dia menggunakannya untuk membeli pil obat bermutu tinggi, kalau-kalau dia membutuhkannya. Bagaimanapun, pengoperasian kali ini kedengarannya tidak semudah itu. Luoping tentunya harus melakukan persiapan yang cukup. Sekarang sepertinya persiapannya sudah siap. Ini layak menjadi pil obat kelas 5. Tingkat lingki yang terkandung dalam, primari spirit dan, ini ratusan kali lebih tinggi daripada spirit recovery dan. Bagi saya, ini yang terbaik. Merasakan gelombang lingki yang dipancarkan dari roh utama dan, Luoping dengan cepat memusatkan pikirannya dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Dia ingin menyesuaikan kekuatannya ke kondisi terbaik sebelum orang-orang di luar masuk. Dengan pengoperasian seni bela diri, hasil obat dari dua roh utama dan secara bertahap menyebar ke tubuh Luoping. Dalam sekejap, Zhen Yuan dan Zhen Yuan yang dikonsumsinya terisi kembali lebih dari setengahnya. Di luar aolah. Kak Bu, barusan anak itu sepertinya membuka pintu dengan kekuatannya sendiri, kan? Yu Zhou mencoba membuka pintu, tetapi pintunya tidak bergerak. Baru saat itulah dia menyadari betapa kuatnya kekuatan Luoping. Dia tidak bisa tidak bertanya. Meski jaraknya hanya sangat sempit, itu sudah cukup membuat kami tersipu malu. Jika anak ini tidak terlihat seperti manusia, aku akan curiga dia adalah iblis. Bu Tianzong berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mereka berenam muncul dan melihat teks di tanah, mereka juga terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan mantra pembatasan gravitasi telah berkurang banyak karena berlalunya waktu, yang memungkinkan mereka untuk muncul. Jika tidak, diperkirakan bahkan ahli tahap Dongsu pun tidak akan bisa muncul. Kecuali Yu Zhou, semuanya mencoba membuka pintu, tetapi tidak ada yang bisa menggerakkannya sama sekali. Bahkan kultifator tubuh, yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak dapat membuka pintu. Ini membuatnya sangat enggan, dan sekarang dia masih berusaha. Saya katakan, rekan sektesi, simpan kekuatan Anda. Kecuali Anda bergabung dengan kami, jika tidak, Anda tidak dapat membuka pintu sama sekali. Melihat ketekunan sang kultifator tubuh, pemuda yang mengenakan jubah sarjana dan ditutupi dengan cahaya biru tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit perhatian dalam kata-katanya. Terima kasih atas perhatianmu, rekan sektehu. Aku hanya ingin melihat seberapa besar jarak antara aku dan anak itu. Sekarang sepertinya jaraknya tidak kecil. Mendengar perkataan pemuda itu, penggarap tubuh berhenti dan tidak lagi mencoba. Namun, dia masih sedikit tidak senang di hatinya. Sepertinya dia kecewa karena tidak bisa membuka pintu, dan dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Luoping. Rekansi, tidak perlu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kekuatanmu adalah salah satu yang terbaik di dunia yang sama. Terlebih lagi, kekuatan tubuhmu cukup membuat banyak orang iri. Namun, selalu ada orang yang lebih baik dari itu. Kamu, domain budidaya sangat luas. Akan selalu ada beberapa orang kuat yang berada di luar imajinasi kita. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Karena rekan kultifator itu bisa membuka pintu, dia pasti jenius. Jika kita bisa saling mengenal, kita juga bisa bertukar pengalaman kultifasi satu sama lain. Bukankah itu merupakan berkah yang besar? Pada saat itu, rekan sekte si dapat bertanya tentang situasi tubuh kultifator. Kata-kata pemuda terpelajar yang tidak tergesa-gesa membuat penggarap tubuh merasa tercerahkan. Dia tidak lagi terkekang oleh kekhawatiran sebelumnya, dan senyuman cemerlang muncul di wajahnya. Rekan sekte Tian Chen layak menjadi murid luar biasa dari sekte konfusianisme abadi. Tidak hanya dia berpikiran terbuka dan baik hati, bahkan kata-katanya seperti mutiara dan menggugah pikiran. Saya, Si Hao, mengaguminya. Si Hao berkata dengan riang. Keduanya sudah lama tidak saling kenal. Bagi murid sekte konfusianisme abadi, mereka dihormati kemanapun mereka pergi. Sementara itu, Si Hao juga orang yang ramah, jadi keduanya mengobrol dengan sangat ramah. Jangan buang waktu lagi. Ayo bekerja sama dan buka pintunya. Jika kita menunda lebih lama lagi, harta karun itu akan diambil oleh anak di dalam. Kapten Jidari Asosiasi Pedagang Bangau Guntur akhirnya angkat bicara. Dia hanya mengatakan ini dengan harapan semua orang bisa bekerja sama. Bahkan jika harta karun itu diambil oleh Luoping, mereka tidak akan membiarkan Luoping pergi. Baiklah, mari kita bekerja sama. 272 7 bintang cemerlang perlahan muncul dari tubuh penggarap ini. Mereka mengelilingi tubuhnya, membentuk lintasan tetap. Cahaya bintang berkelap-kelip, membuat penggarap di tengah terlihat seperti dewa. Di bawah pemasukan esensi vital murid sekte bintang 7, cahaya ke 7 bintang perlahan berputar. Orang ini sepertinya berada di langit berbintang yang tak terbatas, alam semesta yang tak berujung. Ini, tubuh roh 7 bintang. Anda Beizuo dari sekte 7 bintang. Yu Zhou berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Bu Tianzong juga memasang ekspresi serius. Dia memandang murid sekte bintang 7 dan tampak sedikit tidak wajar. Jangan katakan lagi. Cepat buka pintunya. Beizuo tidak menjawab pertanyaan Yu Zhou. Sebaliknya, dia mulai mendesak yang lain untuk pindah. Kapten Ji, Hu Tianchen dari sekte konfusianisme abadi, dan Si Hao tidak ragu-ragu dan langsung berjalan ke tengah pintu. Mereka melepaskan energi vital mereka dan mulai bersiap. Yu Zhou dan Bu Tianzong saling memandang, dan emosi yang sama muncul di wajah mereka. Mata mereka bertemu, dan mereka sepertinya memahami sesuatu dari pandangan satu sama lain. Kemudian, mereka menggerakkan kakinya dan bergabung dengan barisan orang yang mendorong pintu istana. Enam penggarap tahap jiwa baru lahir-ahir bekerja sama dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dengan suara keras, pintu terbuka lebih cepat daripada pintu Luoping. Lima kaki, sepuluh kaki, dua puluh kaki. Pintu dibuka sejauh dua puluh kaki sebelum berhenti bergerak. Lebar ini cukup untuk mereka lewati. Tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk terus mendorong. Aku akan menghitung satu, dua, tiga, dan kita akan masuk bersama. Satu, kamu tidak tahu malu. Kapten Ji baru saja hendak meneriakan perintah ketika dia melihat lima orang lainnya sudah bergegas masuk seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dia satu-satunya yang berdiri di luar. Karena terkejut, dia dengan cepat bergerak dan masuk juga. Pintunya tertutup lagi. Ada pun orang-orang di belakang, jika ingin masuk, mereka juga perlu bekerja sama agar berhasil. Namun, mereka mungkin harus menunggu lama karena rombongan di depan baru naik ke lantai tujuh puluh. Aum, Aum, Aum. Begitu Kapten Ji memasuki aula, dia mendengar auman binatang iblis. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa di tengah sembilan pilar besar, ada binatang iblis besar yang memancarkan aura liar. Ia mengejar sosok manusia. Siluet itu tak lain adalah Luoping. Saat ini, Luoping tampak agak tertekan. Dia hanya bisa menampilkan keterampilan kelincahannya untuk menghindari serangan binatang iblis. Meskipun binatang iblis berukuran besar, kecepatan mereka tidak lambat. Terlebih lagi, tubuh mereka bisa mengeluarkan api petir, yang membuat Luoping sangat menderita. Lei Guang, binatang iblis kelas delapan. Kapten Ji maju beberapa langkah, berjalan ke sisi lima orang dari Yuzhou, dan berkata dengan lembut. Sebelumnya, Yuzhou dan yang lainnya sedang mengamati sekeliling mereka sambil memperhatikan pertempuran antara Luoping dan Lei Guang. Itu adalah binatang iblis kelas delapan Lei Guang. Meskipun ini hanya roh primordial tanpa tubuh fisik, dan kekuatannya tampaknya ditekan, kekuatan keseluruhannya mendekati tahap transformasi. Bahkan jika kita bertemu dengannya, dia menang. Itu tidak mudah untuk ditangani. Beizhou dari Sekte Bintang 7 berkata dengan ekspresi serius. Mengapa hanya ada satu binatang iblis? Ini seharusnya tidak terjadi, bukan. Sekte Bulan seharusnya tidak membiarkan keturunan mereka mendapatkan warisan dengan mudah. Pasti ada lebih banyak binatang iblis yang bersembunyi. Si Hao memegang dagunya dan berkata sambil berpikir. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lupa melihat sekeliling lagi untuk melihat apakah ada binatang iblis yang bersembunyi. Apakah kalian memperhatikan ada sembilan pilar di sini? Delapan pilar lainnya memiliki pola yang menonjol. Hanya yang ini yang polanya cekung. Hu Tianchen dari Sekte Konfusianisme Abadi menunjuk ke pilar paling kanan dan berkata dengan pasti. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menoleh. Seperti yang dia katakan, polanya cekung. Mungkinkah? Semua orang tidak bodoh. Mereka segera memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka dengan cepat mengamati pola pada setiap pilar. Baru kemudian mereka menemukan bahwa setiap pilar diukir dengan penampakan binatang iblis. Namun, karena ukirannya terlalu realistis dan tidak praktis, seolah-olah ada binatang iblis yang ditampar di atasnya, itulah sebabnya semua orang tidak segera menyadarinya. Seperti yang diharapkan, binatang iblis yang menyerang bocah itu terbang keluar dari pilar ini. Sepertinya binatang iblis di delapan pilar lainnya juga masih hidup, kata Yuzhou. Huff, bagaimana anak nakal ini memprovokasi binatang iblis di pilar? Kenapa dia terus mengejarnya? Dia akan menderita kali ini. Bu Tianzong bersuka cita atas kemalangannya. Bagaimanapun, penampilan Luoping membuatnya merasa terancam. Untungnya, dia sekarang terjerat dengan binatang iblis itu. Kalau tidak, pihak lain akan memukulinya lagi. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga sedikit bersemangat, tapi mereka tidak menunjukkannya. Sekarang, semua orang kembali ke titik awal yang sama, dan ini sangat baik. Apakah kalian memperhatikan bahwa delapan pilar pertama semuanya menghalangi di depan delapan gerbang? Sementara itu, pilar terakhir menghalangi jalan menuju halaman belakang. Bu Tianzong melanjutkan. Dalam hal formasi, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Melalui observasi, dia sudah menemukan situasi penting ini dan kurang lebih sudah bisa menebaknya. Sepertinya itu benar, kata Yuzhou. Jika tebakanku benar, binatang mengerikan di setiap pilar menjaga sebuah pintu. Hanya dengan mengalahkan binatang mengerikan maka pintu yang bersangkutan akan terbuka. Bu Tianzong berkata dengan tegas dan tegas. Dia tampaknya sangat yakin dengan kesimpulannya sendiri. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Kalau begitu kenapa kita tidak mencobanya? Bukankah kita akan tahu kalau memang begitu? Si Hao menyarankan. Mari kita pulihkan kekuatan kita terlebih dahulu. Jika tidak, saat menghadapi monster sekuat itu, akan sulit untuk menghadapinya. Setelah Hu Tianchen selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban yang lain. Dia langsung berjalan ke sisi ruang terbuka dan mengeluarkan sebuah buku putih. Dia menggantungnya di atas kepalanya. Buku itu mengeluarkan lapisan pesona putih, melindungi sosoknya. Hu Tianchen duduk bersila di dalam penghalang. Dia mengeluarkan beberapa pil dan memakannya. Dia mulai memurnikan pil untuk mengisi kembali esensi aslinya. Ketika yang lain melihat ini, mereka akan mencari tempat untuk bersembunyi ketika seekor binatang mengaum disertai kekuatan yang besar dan kuat menyerang ke arah mereka. Berat, kamu terlalu tercelah. Bu Tianzong mengutup dengan marah. Angin bergejolak di bawah kakinya saat dia langsung menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Di saat yang sama, empat orang lainnya juga ingin melarikan diri ke segala arah, takut mereka akan terkena sambaran petir jika langkah mereka terlalu lambat. Luoping berbelok dengan indah dan berputar ke depan Bu Tianzong. Nyala api besar mengikuti dari belakang, langsung mendekati punggung Bu Tianzong. Di bawah keterkejutan yang luar biasa, pikiran Bu Tianzong berpacu dengan sepuluh ribu kuda lumpur sialan. Bocah, tunggu saja. Saat Bu Tianzong mengutup, gerakannya tidak lambat. Dia tiba-tiba meningkatkan esensi sejati di tubuhnya, dan teknik gerakannya langsung meningkat pesat. Baru pada saat itulah dia mampu menghindari terkena api. Mengaum. Lei Guang meraum. Melihat serangannya meleset, dia tampak sedikit tidak senang. Tubuhnya yang panjangnya seratus kaki bergetar beberapa saat, dan lapisan sisik bersinar yang menutupi permukaan tubuhnya berdiri seperti duri landak. Kelihatannya sangat aneh. Luoping, yang akhirnya bisa mengatur nafas, memandang Bu Tianzong yang menghindari serangan itu dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia sangat tidak puas dengan Auman Lei Guang. Beraninya kamu memarahiku. Kamu akan menderita. Luoping tersenyum tipis dan langsung menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas menuju salah satu pintu. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba mengubah arah dan melaju ke arah lain. Kicauan, kicauan. Beberapa suara siulan tajam tiba-tiba terdengar, dan pilar di samping Bu Tianzong bersinar terang. Pola pada pilar itu tampak menjadi hidup, dan bayangan dengan cepat terbang keluar darinya. Bayangan itu semakin besar dan besar, dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi mirip dengan Lei Guang. Bodinya juga menjadi lebih kokoh. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah binatang iblis yang tampak seperti elang. Begitu binatang iblis ini muncul, ia mengepakkan sayapnya dan menembakkan bila angin yang tajam. Itu membentuk badai seperti tornado, menghalangi ruang di depan Bu Tianzong. Ekspresi Bu Tianzong berubah drastis. Dia merasa kekuatan badai cukup untuk menghancurkan segalanya. Dia hanya bisa mengubah arah, berniat melarikan diri dari belakang. Saat dia berbalik, bola api menyerangnya dari belakang. Ruang di depan dan belakang disegel, dan kekuatan serangannya tidak mudah untuk diblokir. Bu Tianzong ingin meraih Luoping dan menyuruhnya mengambil sabun. Azure diperdis, pertahankan. Sementara penghalang pelindung dipasang di sekeliling tubuhnya, Bu Tianzong sekali lagi mengeluarkan senjata spiritual pertahanan, Azure diperdis. Dis Azure dipertergantung di atas kepalanya, dan lapisan penghalang biru segera muncul, melindunginya. Peng, peng. Suara tabrakan yang dahsyat, disertai kekacauan badai, dan nyala api yang beterbangan mengubah ruang di sekitar Bu Tianzong menjadi tanah kehancuran. Seolah-olah akhir dunia akan segera tiba. Yang paling. Suara pecah terdengar, ketika serangan di depan dan belakang berakhir, itu jelas sampai ke telinga orang lain. Luoping telah muncul kembali ke arah gerbang istana, melihat ke depan dengan senyuman di wajahnya. Saat mendengar suara ini, senyumannya semakin lebar. Sesosok terbang keluar, Bu Tianzong memandangi Azure diperdis yang retak di tangannya dengan penyesalan dan kesedihan. Dia sangat marah sampai pembuluh darahnya menonjol, dan wajahnya garang. Setelah menyingkirkan Azure diperdis, niat membunuh yang intens langsung mengalir ke arah Luoping di kejauhan. Kak Bu, jangan impulsif. Lebih penting berurusan dengan binatang iblis terlebih dahulu. Sosok Yu Zhou bergerak dan langsung memblokir di depan Bu Tianzong. Sementara itu, Si Hao, Kapten Ji, dan Bei Zhuo mengambil tindakan bersama untuk memblokir serangan kedua binatang iblis tersebut. Tujuan kita kali ini adalah untuk mendapatkan harta karun itu. Kita akan menyelesaikan dendam pribadi kita nanti. Mari kita selesaikan binatang iblis itu terlebih dahulu. Kalau tidak, kita semua akan terjebak di sini. Bagaimanapun, operasi ini diprakarsai oleh Asosiasi Pedagang Bangau Guntur. Kapten Ji lebih mengkhawatirkan situasi harta karun itu. Saat dia mengambil tindakan, dia tidak lupa mengingatkan Bu Tianzong dan Luoping. Lei Guang meraung. Sisik di tubuhnya bergerak, melepaskan api petir yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan Kapten Ji dan dua orang lainnya, seolah-olah lautan api telah muncul. Api yang berkobar mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Bahkan dengan tahap akhir budidaya jiwa baru lahir, mereka tidak berani menurunkan kewaspadaan. 273 Heng, aku akan melepaskanmu sekarang. Setelah misi ini selesai, lihat bagaimana aku akan menanganimu. Bu Tianzong melambaikan lengan bajunya dan melepaskan diri dari penghalang Yuzhou. Dia sedikit tertekan dan tidak lagi melihat ekspresi Luoping untuk mencegah dirinya kehilangan kendali atas amarahnya. Hingga saat ini, Bu Tianzong selalu menjadi seseorang yang tahu bagaimana harus bertindak dengan benar. Tidak hanya kecepatan kultifasinya yang cepat, dia juga jauh di depan semua orang di sekte tersebut. Bahkan cara dia bersikap sangat dipuji oleh para tetua sekte. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa dia bisa dibuat marah sedemikian rupa oleh bocah nakal ini. Bocah ini jelas merupakan musuhku. Aku pastinya tidak bisa membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bu Tianzong bersumpah dalam hati. Dia telah menjatuhkan hukuman mati pada nyawa Luoping. Seekor kura-kura kecil di tahap awal ramuan emas, selain memiliki tubuh yang kuat, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Cepatlah bergerak. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Kapten Ji mendesak lagi. Saat ini, dia dan Si Hao masing-masing berhadapan dengan monster, sementara Beizuo menyerang dua monster sendirian. Namun, kulit monster itu kasar dan tebal. Meskipun serangan kekuatan penuh Beizuo tidak buruk, itu tidak dapat melukai mereka sama sekali. Sebaliknya, konsumsi True Essence miliknya yang belum pulih bahkan lebih parah. Kapten Ji dan Si Hao juga sama. Mereka tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatan mereka. Sekarang mereka bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka merasa sangat tegang. Mereka tidak punya pilihan selain memanggil Luoping dan yang lainnya. Aku akan menunggu untuk Anda. Luoping mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Bu Tianzong. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung memasuki pertempuran. Dia mengeluarkan pedangnya yang berharga dan mengacungkannya. Ia berputar dan menari, membelah udara dan langsung mendarat di tubuh Win-Wing Cloud Swallowing Eagle. Bunga pedang itu seperti kepingan salju di musim dingin yang keras. Ketika mereka bersentuhan dengan tubuh monster itu, mereka secara bertahap menyusut dan meleleh, menjadi semakin kecil ukurannya. Suara siulan keluar dari mulut monster itu. Elang penelan awan sayap angin sama seperti manusia. Matanya yang cerdas dan tajam menatap lurus ke arah Luoping. Ada sedikit keheranan dan kemarahan dalam diri mereka. Saat elang membuka paruhnya yang tajam, aliran udara tiba-tiba bertambah cepat. Luoping merasakan udara di depannya mengalir deras menuju paruh elang. Bahkan tubuhnya tampak bergerak. Udara mengalir semakin cepat, dan kekuatan hisap yang kuat bekerja pada tubuh Luoping, membuatnya sulit untuk bergerak. Selain itu, ada juga kekuatan sobek yang tercampur, dan itu akan merobek tubuhnya. Hati-hati, angin iblis yang disemburkan oleh Win-Wing Cloud Swallowing Eagle mampu mencabik-cabik mangsanya, mengubahnya menjadi pecahan awan mengambang sebelum tersedot ke dalam perutnya. Kapten Jiburu-buru mengingatkan mereka. Mereka tidak mampu kehilangan satu anggota pun sekarang. Jika tidak, pertempuran akan menjadi lebih sulit. Sambil mengingatkan mereka, dia juga meningkatkan intensitas serangannya. Garis-garis cahaya pedang berbenturan keras dengan bila angin yang dilepaskan oleh sayap binatang iblis itu. Luoping mendengar pengingat itu, dan wajahnya menjadi bermartabat. Dia tiba-tiba meningkatkan esensi sejati di tubuhnya. Tangan kanan Luoping, yang memegang pedang, perlahan terangkat. Di bawah Infustru Essence, pergerakan lengannya tidak mendapat banyak batasan, tapi sekarang dia harus menerobos angin iblis binatang iblis itu agar bisa bergerak bebas. 8. Saber Cop 7. Pembunuhan Naga Saber Menggunakan pedang sebagai pedang, Luoping menampilkan keterampilan pedang yang telah dia kembangkan di domain fana. Cahaya pedang yang sangat kuat ditebas oleh Luoping. Itu berisi kekuatan naga yang membunuh, dan secara langsung menekan angin iblis di depannya. Merasa tekanannya berkurang, Luoping buru-buru menjauh untuk mencegah binatang iblis itu terus menyerang. Adapun cahaya pedang yang kuat itu, meskipun kuat, bagaimanapun juga itu adalah teknik budidaya domain fana. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum ditelan oleh angin iblis dan ditelan ke dalam perut angin iblis. Melihat sosok Luoping menghilang di kejauhan, elang penelan awan bersayap angin memperlihatkan ekspresi kengganan. Pada awalnya, serangan pedang Luoping tampak tidak berbahaya. Namun, ketika mereka mendarat di tubuh elang penelan awan bersayap angin, mereka justru berhasil menembus bulu dan dagingnya, sehingga menyebabkan kerusakan. Winduing Cloud Swallowing Eagle sangat jelas tentang kekuatan tubuh fisiknya. Untuk bisa menimbulkan kerusakan padanya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan serangan manusia ini tidaklah biasa. Terlebih lagi, itu adalah jenis serangan yang terfokus pada satu titik. Jangkauan serangan setiap cahaya pedang sangat kecil, dan kekuatannya tidak tersebar sama sekali. Mengepakkan sayapnya, tubuh besar Winduing Cloud Swallowing Eagle langsung menukik ke bawah. Di bawah, Kapten Ji tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan binatang iblis itu mendekati Luoping. Cahaya bersinar di mata Luoping yang berbintang. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Dia telah mengalami kekuatan kesengsaraan surgawi. Apakah dia masih takut pada binatang iblis? Namun, pada waktu dan tempat ini, dia tidak dapat menggunakan harta karun di tangannya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan binatang iblis itu. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan pedang dari Sekte Kong Ming. Dia khawatir gerakannya akan dikenali oleh orang lain. Pada awalnya, dia hanya menggunakan teknik pedang kekacauan bunga terbang. Meski begitu, dalam keadaan di mana Windwing Cloud Swallowing Eagle tidak berjaga-jaga, ia tetap mencapai hasil. Setiap cahaya pedang mengandung kekuatan batin sejati yang kuat. Pedang ki itu cepat dan ganas. Kekuatannya terkondensasi, dan ketika terkonsentrasi, ia langsung menembus bulu dan daging binatang iblis itu. Biarkan saya membantu Anda. Saat Luoping hendak bergerak, sebuah suara datang dari sampingnya. Di saat yang sama, sebuah buku putih terbang menuju binatang iblis di depannya. Buku putih mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi ruang di sekitarnya beberapa kali lebih terang. Di dalam cahaya putih, ada aura seluas laut, yang membuat mata Luoping cerah. Dia melihat sosok binatang iblis itu terhalang oleh cahaya putih, dan sebenarnya tidak dapat terus bergerak maju. Mata elang itu menunjukkan pancaran keterkejutan. Sayapnya mengepak dua kali, dan aura Windwing Cloud Swallowing Eagle mulai meningkat. Pada saat ini, Luoping dan Hu Tianchen di sampingnya bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka terbang ke udara dan mulai menyerang binatang iblis itu. Di tangan Hu Tianchen, sebuah kuas tulis muncul. Kuasnya memiliki rambut putih dan dipenuhi aura ilmiah. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah senjata biasa. Di tangan Hu Tianchen, kuas tulis hitam putih itu seperti domba kecil yang jinak. Dengan memutar pergelangan tangannya secara terus-menerus, ujung kuas membuat sketsa garis-garis pola cahaya, yang terhubung satu sama lain untuk membentuk jaring kosong yang besar. Begitu jaring kosong muncul, jaring itu langsung menyelimuti tubuh binatang iblis itu, dan secara bertahap menjadi lebih besar. Dalam sekejap mata, ia menjadi jauh lebih besar dari tubuh binatang iblis itu. Jatuh. Ketika Kapten Ji dan Luoping masing-masing terjerat dengan Windowing Cloud Swallowing Eagle, jaring kosong Hu Tianchen akhirnya selesai. Di bawah kendalinya, ia dengan cepat jatuh ke arah tubuh binatang iblis itu. Mau lari, mustahil. Binatang iblis itu sepertinya tahu bahwa kekuatan jaring kosong itu tidak sederhana, dan tubuhnya bergerak untuk menghindar. Luoping sudah merasakannya, jadi tentu saja, dia tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Luoping juga bisa merasakan aura kuat dari jaring kosong. Mungkin itu benar-benar bisa menahan pergerakan binatang iblis itu. Dia tidak bisa tidak mengagumi pemuda berjubah ilmiah ini. Luoping dan Kapten Ji, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mengacungkan pedang mereka dan menciptakan lautan pedang. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya membuat tubuh binatang iblis itu menjadi sasaran. Meski tidak dapat menimbulkan kerusakan berarti, mereka masih dapat memblokirnya sejenak. Teriakan elang yang marah bergema di langit. Elang penelan awan bersayap angin tidak menyangka bahwa ia akan dipandang remeh oleh manusia tahap jiwa baru lahir. Jika bukan karena budidayanya yang ditekan, bahkan jika itu dalam bentuk roh primordial, ia dapat membunuh orang-orang ini dalam hitungan detik dengan bersin. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindari void net di atasnya. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir menjadi perahu layar di selokan. Memikirkan hal ini, dia mengepakkan sayapnya dan bulu tebal yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka melintasi lautan sinar pedang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bulu-bulu ini terlalu mengagumkan. Mereka hampir setara dengan senjata spiritual. Luo Ping terkejut. Dia dengan cepat memperkuat pertahanannya dan menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Serangan di tangannya tidak melambat sama sekali. Kapten Ji melakukan hal yang sama. Buku putih yang dikeluarkan hutiancen sebelumnya bersinar terang lagi dan berubah menjadi lapisan domain terikat di depannya. Wuss! Suara bulu elang yang menembus udara terus terdengar. Luo Ping dan Kapten Ji mengelak ke kiri dan ke kanan dan tampak kesulitan. Namun, mereka tidak terkena serangan. Di sisi lain, hutiancen tampak jauh lebih santai. Bulu elang melesat ke arah bounded domain berwarna putih dan tidak dapat menembus pertahanan bounded domain. Namun, di bawah kebuntuan antara kedua belah pihak, dapat dilihat bahwa bulu elang dan domain terikat saling bergesekan dengan kuat. Selama masih ada waktu, domain terikat putih bisa dipatahkan. Selama hutiancen terluka, jaring kosong itu secara alami tidak akan berguna. Namun, apa yang kurang dari Windowing Cloud Swallowing Eagle sekarang adalah waktu. Saat dia hendak memperkuat serangannya lagi, void net di langit tiba-tiba jatuh, membungkus tubuhnya. Kekuatan pengikat yang kuat membatasi gerakannya, dan kekuatannya ditekan sekali lagi. Menarik. Hutiancen mengulurkan tangannya dan jaring kosong itu perlahan menyusut. Bahkan binatang iblis di dalam jaring pun melakukan hal yang sama. Jaring kosong itu terbang menuju telapak tangannya. Saat hendak mendarat, binatang iblis di jaring itu kabur dan menghilang tanpa jejak. Jaring kosong jatuh ke tangan mereka. Tidak hanya hutiancen yang bingung, bahkan Luoping dan Kapten Ji pun bingung dan saling memandang. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Weng, sial. Mengikuti suara sesuatu yang menembus udara, terdengar suara mendengung, disusul suara benturan. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar dan memicu gelombang besar. Di kejauhan, beberapa sosok melihat pemandangan di depan mereka dan mengerutkan kening. Wajah mereka muram dan ekspresi mereka terlihat sangat serius. Kaka, sepertinya platform bundar ini memiliki pertahanannya sendiri. Hanya saja metode pertahanannya berbeda. Kata Kusinger. Itu benar. Ada yang murni defensif, ada yang menyerang, dan ada yang bisa menyerapki sejatiku. Yang paling berbahaya adalah salah satu platform bundar. Ia benar-benar bisa mengikuti jalur seranganku dan menyerang lautan kesadaranku. Untungnya, kekuatannya tidak kuat. Kalau tidak, aku akan menjadi idiot. Kuze memikirkan situasi sebelumnya dan masih merasakan ketakutan yang masih ada. Bukan hanya dia, bahkan Kusinger, Zheng Ki, Ding Zhang Shan, dan Han Jun yang pun menggelengkan kepala. Saya kira alasan mengapa murid sekte kita yang memasuki tempat ini sebelumnya menjadi terbelakang mental adalah karena keserakahan dan diserang oleh roh platform bundar. Itu sebabnya mereka menjadi seperti ini. Kata Zheng Ki. Tebakan saudara Zheng benar. Menurutku juga begitu. Namun, karena para senior sekte ini berniat untuk meneruskan jubah mereka, mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Bukankah itu mengabaikan hubungan antar sesama murid? Kata Ding Zhang Shan. Huh, menurutku, pastilah mereka tidak ingin membiarkan murid-murid yang lebih mudah mendapatkannya dengan mudah. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melihat nilai dari sesuatu yang terlalu mudah didapat. Selain itu, mereka ingin menguji kekuatan kultivasi para murid yang lebih mudah. Jika kekuatan mereka tidak cukup, mereka tidak akan bisa mendapatkan warisan. Han Junyang dengan tenang menganalisis. Lagi pula, dia juga orang yang dulunya punya kedudukan tinggi. Kemampuan penalaran logisnya tidak buruk. Setelah yang lain mendengar ini, mereka juga merasa itu masuk akal. Jika itu masalahnya, maka kita harus menemukan cara untuk menghancurkan pertahanan platform bundar ini. Tapi dengan kekuatan kita, sepertinya itu akan sedikit sulit. 274. Itu belum tentu benar. Senyuman misterius muncul di wajah Zheng ke-7, menyebabkan yang lain sedikit bingung. Namun, mereka semua menunggu dia melanjutkan. Ini adalah puncak ke-10. Para murid yang dapat berkultivasi di sini semuanya adalah murid sekte luar dari sekte tersebut. Kekuatan mereka paling banyak berada di tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Para senior ini juga harus mengetahui situasi ini. Seberapa kuat menurut Anda pertahanan yang mereka buat nantinya? Zheng ke-7 membalas. Han Junyang dan yang lainnya sepertinya telah memahami sesuatu. Setelah merenung sejenak, mereka semua menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Saudara Zheng, maksudmu pertahanan platform bundar ini paling mampu bertahan dari serangan tahap pendirian yayasan, dan beberapa bahkan lebih lemah. Han Junyang bertanya. Ya, seharusnya begitu. Aku hanya tidak tahu kenapa itu menjadi area terlarang. Namun, itu tidak masalah. Selama kita bekerja sama, aku yakin masih mungkin untuk menembus pertahanan ini. Platform bundar, kata Zheng ke-7. Tapi, tidak ada kiroh langit dan bumi di sini. Bahkan jika kita mendapatkan teknik budidaya atau harta karun, kita hanya bisa menunggu kematian. Lebih baik kita simpan kekuatan kita. Dengan cara ini, kita bisa hidup beberapa hari lagi. Mungkin seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita. Mungkin Tuhan Muda akan kembali. Kata Kusinger. Lagi pula, jika mereka tidak bisa mempertahankan hidup mereka, apa gunanya mendapatkan teknik budidaya atau harta karun? Mereka akan tetap dikuburkan di sini. Sebaliknya, jika mereka mengurangi konsumsi hasil budidayanya, masih ada secerca harapan. Namun, kata-kata Zheng ke-7 selanjutnya benar-benar menghancurkan harapannya. Jangan berpikir bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita. Tidak ada yang mengira kita akan terjebak di sini. Terlebih lagi, sangat sedikit orang luar yang memasuki gunung ini. Paman Beladiri baru saja datang ke sini belum lama ini. Apakah dia mengenal seseorang di sini? Sedangkan Paman Beladiri sendiri, ketika dia pergi, dia mengatakan bahwa dia tidak akan kembali setidaknya selama 3 bulan. Bahkan jika dia kembali, kita mungkin akan berubah menjadi tulang belulang. Terlebih lagi, setelah menyinggung Pena Tua Jing, kuharap Paman Beladiri itu tidak pernah kembali. Pada akhirnya, wajah Zheng ki tertutup lapisan kabut. Dia khawatir ketika Luoping kembali, dia akan dibunuh oleh Pena Tua Jing. Mendengar ini, Ku Singer juga memikirkan hal ini dan dengan cepat berkata, itu benar, lebih baik jika Tuan Muda tidak kembali. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari tangan Pena Tua Jing. Bahkan jika kita benar-benar mati, selama Tuan Muda masih hidup, dengan bakat kultifasinya, dia pasti akan melampaui Pena Tua Jing. Kemudian, dia akan dapat membalaskan dendam kita. Melihat Ku Singer masih berpikir bahwa mereka akan mati, Zheng ki menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kamu salah lagi. Kami belum tentu mati, karena nenek moyang ini meninggalkan warisan mereka, menurutmu tidak akan ada. Apakah ada pil? Oh, benar, mengapa kita tidak memikirkan hal itu? Saudara Zheng benar-benar bijaksana, ayo cepat dan lakukan bersama. Ku Z menepuk pahanya dan berkata dalam kesadaran, dia buru-buru mendesak yang lain untuk bekerja sama untuk menghancurkan pertahanan platform bundar. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan platform bundar. Setelah kita menemukan pilnya, kita dapat mengisi kembali yuan sejati kita. Pada saat itu, kita akan terus memecahkan putaran berikutnya. Kita tidak akan serakah. Setiap orang dapat memilih platform bundar. Setelah Zheng ki selesai berbicara, dia menunggu reaksi yang lain. Han Junyang dan yang lainnya merasa itu masuk akal dan mengangguk setuju. Zheng ki kemudian melanjutkan, kalau begitu biarkan Singer memilih terlebih dahulu. Apapun yang kamu pilih, kami akan hancurkan yang itu terlebih dahulu. Sebagai satu-satunya wanita di sini, dia tetap harus dijaga. Bagaimanapun, prinsip wanita yang pertama dapat diterapkan dimanapun, bahkan di wilayah budidaya di mana pembunuhan tidak ada habisnya. Kemudian, Ku Singer mulai berpikir. Dia mengingat kembali situasi berbagai platform bundar yang dia lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan. Kalau begitu aku akan memilih sesepuh dari Master Sekte ke-10. Ku Singer menunjuk dengan jarinya, dan semua orang melihat ke arah jarinya. Dia adalah satu dari dua tetua perempuan yang hadir. Karena sesepuh yang telah kembali ke debu ini tidak secara tegas menjelaskan apa yang istimewa dari teknik budidaya mereka, setiap orang hanya dapat membuat pilihan subjektif berdasarkan penampilan mereka. Karena dia seorang wanita, Ku Singer secara alami memilih tetua perempuan ini. Sedangkan untuk yang lainnya, dia langsung diabaikan karena yang satu itu tidak sebagus yang ini. Mungkin karena metode kultivasi mereka. Baiklah, ayo mulai. Mereka berlima berbaris dan melepaskan gelombang truyuan pada saat bersamaan. Itu melesat ke arah platform bundar di depan mereka. Dengan kilatan lampu merah, platform bundar itu juga mengeluarkan cahaya terang untuk menahan serangan lima orang itu. Kamu. Lei Guang meraung dengan marah. Menghadapi serangan kelompok empat si Hao, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memutar tubuh besarnya, berencana untuk melepaskan diri dari kepungan empat orang itu. Tujuh pedang terbang berputar di udara. Di bawah kendali Bei Zhuo, mereka membentuk formasi pedang. Mereka melepaskan cahaya bintang dan dengan kuat menahan kepala Lei Guang, mencegahnya melepaskan serangan suara lagi. Raungan Lei Guang tidak hanya mampu melepaskan api petir dari seluruh tubuhnya, tapi juga memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Tidak hanya dapat melukai organ dalam musuh, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan besar pada lautan kesadaran. Empat orang sebelumnya hampir terbunuh. Untungnya, ada beberapa dari mereka yang merupakan generasi muda jenius yang luar biasa. Mereka tidak hanya bereaksi dengan cepat, keterampilan mereka juga sangat mendalam, dan mereka juga memiliki banyak metode penyelamatan nyawa. Itu sebabnya mereka mampu mengubah bahaya menjadi keamanan. Keempat orang itu juga marah dengan Auman Lei Guang. Mereka semua menggunakan metode mereka yang paling ampuh dan mulai bekerja sama. Mereka harus melenyapkan binatang iblis ini sekaligus. Bei Zhuo menggunakan formasi pedang bintang tujuh, yang telah ia selami selama bertahun-tahun untuk menjebak kepala Lei Guang. Sementara itu, Yu Zhou membuang sejumlah besar jimat seolah-olah itu gratis. Mereka menusuk pantat Lei Guang dengan penuh jimat. Nilai dari jimat ini pastinya tidak kalah dengan jimat pemanggilan sebelumnya. Mereka adalah jimat emas geng dari lima elemen. Setelah digunakan dan digabungkan, mereka dapat menutupi permukaan segala sesuatu yang ada di dalam pengepungan dengan lapisan penghalang emas geng. Tingkat ketangguhannya tergantung pada tingkat jimatnya. Jimat emas geng yang dibuang Yu Zhou lebih dari cukup untuk menghadapi Lei Guang yang budidayanya saat ini ditekan. Bagian terakhir dari tubuh Lei Guang sepenuhnya terbungkus oleh penghalang emas geng, tidak mampu melepaskan sedikitpun api petir. Setelah ditipu oleh Luoping dan kehilangan harta pertahanan tingkat alat roh, Bu Tianzong bisa dikatakan telah menahan amarahnya. Kemudian, dia berada dalam situasi yang sulit oleh serangan sonic auman Lei Guang yang membuatnya benar-benar gila. Bendera hitam berkibar tertiup angin. Setiap kali ia berkibar, ia akan melepaskan serangan yang berbeda. Api, duri es, lampu pedang, lampu pedang, dan bahkan kalajengking terbang yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar dan tergeletak di tubuh Lei Guang, merobek dan menggigitnya kembali. Serangan-serangan ini adalah metode ofensif dari bendera hitam. Saat disempurnakan, banyak susunan yang terukir di bendera. Selama Bu Tianzong mengendalikannya, dia bisa menggunakan segala jenis serangan sesuka hati. Segala macam metode serangan muncul satu demi satu. Tidak diketahui spesies kalajengking terbang itu, tetapi mereka sebenarnya tidak takut dengan nyala api Lei Guang. Mereka melingkari pinggangnya dengan kuat dan terus menggigit. Sekarang, pinggang Lei Guang sudah berlumuran darah. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Beberapa orang melihat metode serangan Bu Tianzong yang hampir gila dan meliriknya sekilas. Mereka semua tahu apa yang dia rasakan saat ini. Namun, ini juga bisa dianggap sebagai penolong yang ampuh. Adapun si Hao, jelas lebih sederhana dan langsung. Dia berdiri di bawah perut Lei Guang. Setelah tindakan pertahanan dilakukan, dua tinju besar menggunakan perut Lei Guang sebagai karung pasir, menyerang dengan kecepatan puluhan pukulan pernafas. Tidak ada sisik di bawah perut Thunderlight Roar, sehingga tidak bisa mengeluarkan cahaya apapun. Bisa dikatakan ini adalah area terlemah. Sebagai seseorang yang mengolah tubuh dan energi magis, kekuatan fisik si Hao tidak bisa diremehkan. Serangkaian serangan tinju langsung mengenai perut Thunderlight Roar. Serangan gabungan semua orang hanya berlangsung dalam waktu singkat. Lei Guang sudah tidak mampu bertahan dan mulai melawan dengan keras. Pada saat ini, Luo Ping dan yang lainnya menjebak elang penelan awan bersayap angin. Tangisan kedua binatang iblis itu bergema satu sama lain, bergema di seluruh aula. Namun, bagaimana kelompok empat si Hao bisa membiarkan Lei Guang melakukan apa yang diinginkannya? Mereka terus-menerus menekannya. Pada akhirnya, Lei Guang tidak lagi punya waktu untuk melawan, dan gerakannya melambat sepenuhnya. Tepat ketika mereka mengira bisa membunuhnya dalam satu gerakan, sosok Lei Guang di depan mereka menjadi kabur dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka berempat segera menghentikan serangannya. Semuanya memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka berkumpul dengan waspada untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah menunggu beberapa saat, mereka masih tidak melihat pergerakan apapun. Baru pada saat itulah mereka menjadi yakin bahwa Lei Guang tidak akan keluar lagi. Di sisi lain, Luo Ping dan yang lainnya juga sama. Setelah memastikan bahwa elang penelan awan bersayap angin telah benar-benar menghilang, mereka perlahan berjalan ke kelompok empat si Hao. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kedua binatang iblis ini tiba-tiba menghilang? Mereka seharusnya tidak mati. Si Hao bertanya dengan bingung. Memang benar, mereka tidak mati. Seharusnya mereka. Lihat, kedua pilar itu telah menonjol lagi. Sepertinya mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya dan kembali ke pilar. Bei Zhuo tiba-tiba menunjuk kedua pilar itu dan berkata, kedua pilar ini adalah pilar yang pernah ditempati oleh Lei Guang dan elang penelan awan bersayap angin. Sekarang setelah mereka kembali, lalu, bukankah akan merepotkan ketika mereka pulih? Honglong. Honglong. Saat mereka bertuju sedikit khawatir, dua suara keras terdengar. Mereka menoleh untuk melihat dan secara tak terduga menemukan bahwa dua gerbang di kiri dan kanan secara otomatis membuka celah. Mereka tidak bodoh dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Tidak ada yang membuka mulut untuk berbicara. Gelombang aura pertempuran menyebar dari tubuh mereka. Seolah-olah selama salah satu dari mereka bergerak, permukaan yang tenang akan segera berubah menjadi pertarungan yang kacau balau. Dari tujuh orang itu, hanya dua gerbang yang dibuka. Tidak ada cukup ruang untuk semua orang. Saat ini, solusi terbaik adalah mengandalkan kekuatan. Pemenangnya tentu saja bisa memasuki gerbang, sedangkan yang kalah hanya bisa menyaksikan pemenang memasuki gerbang. Semuanya, tolong dengarkan aku. Kapten Ji berkata dengan lembut. Dia khawatir dia akan memecah keheningan dan menyebabkan pertengkaran di antara semua orang. Untungnya tidak ada yang bergerak, jadi dia lega. Dengarkan aku, kedua gerbang ini jelas tidak cukup untuk kita bagi. Bahkan jika jumlahnya cukup, masih akan ada pertarungan setelah masuk. Tidak hanya akan menunda waktu, tapi kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Bahkan akan menimbulkan ketidakbahagiaan di antara kita. 275. Pada saat kita mengalahkan binatang iblis yang tersisa, aku khawatir orang-orang di luar sudah masuk. Bukankah kita akan membantu mereka membersihkan jalan dengan sia-sia? Menurutku itu bukan ide yang bagus. Kata Yusu. Kaka Yusuu benar, kita tidak boleh melelahkan diri sendiri dan membiarkan orang lain memanfaatkan kita. Menurutku, lebih baik mengandalkan kemampuan kita sendiri. Siapapun yang masuk lebih dulu akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Wajah Butian Zong Muram. Dia menderita kerugian paling besar di sini, jadi dia jelas ingin masuk dulu. Jika dia bisa mendapatkan kompensasi, maka dia akan merasa sedikit lebih baik. Terlebih lagi, di antara ketujuh orang tersebut, budidaya Luoping adalah yang paling lemah. Jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Butian Zong ingin melihat penampilan Luoping saat dia dipukuli. Ku bilang, semuanya, kita baru saja memasuki Aula Utama. Kita bahkan tidak tahu apakah ada harta karun di balik gerbang ini. Jika kita mulai bertarung dulu, bukankah kita akan gila? Mengapa kita tidak membagi menjadi dua kelompok dan memasuki dua gerbang terlebih dahulu? Jika memang ada manfaatnya, maka kita bisa terus mengalahkan binatang iblis itu setelah kita membaginya. Bukankah itu lebih baik? Si Hao memandang orang-orang ini dengan sedikit jijik. Maksudnya jelas, mengatakan, apakah kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak? Perkataan saudara si masuk akal. Saya setuju dengan saran ini. Hu Tianchen yang pertama berbicara. Saya juga setuju. Luoping mengikuti dari belakang. Alasan Luoping setuju adalah karena dia punya pertimbangan sendiri. Lagipula, saran Kapten Ji jelas bermanfaat bagi persatuan pedagang Bango Guntur. Ini karena ada banyak ahli tahap jiwa baru lahir di luar Aula dan banyak dari mereka adalah anggota dari persatuan pedagang Bango Guntur. Jika ketujuh dari mereka benar-benar mengalahkan binatang iblis yang tersisa dan orang-orang itu memasuki Aula Utama, maka asosiasi pedagang Bango Guntur akan memiliki keuntungan dalam hal jumlah. Yang lain harus berjuang untuk diri mereka sendiri. Namun, jika seperti yang dikatakan Bu Tianzong, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Luoping memiliki beberapa metode yang tidak nyaman untuk dia gunakan, jadi dia mungkin tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Oleh karena itu, saran si Hao adalah yang paling tepat. Saya juga setuju. Beizuo dari sekte bintang tujuh berkata dengan tenang. Hasilnya, empat dari tujuh orang setuju. Tiga orang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, Kapten Ji tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan semua orang saat ini. Kalau begitu, ayo kita bagi menjadi beberapa kelompok. Tapi tidak mudah untuk membagi tujuh orang. Begitu Bu Tianzong berbicara, dia melirik Luoping, sepertinya berada dalam dilema. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga ragu-ragu. Bagaimana kalau begitu, Daois Yu, Daois Bo, dan Daois Utara, kalian bertiga akan membentuk satu kelompok, dan kami akan membentuk kelompok beranggotakan empat orang. Kata Kapten Ji. Sebagai Kapten Operasi ini, dan telah berada di Persatuan Pedagang Bangau Guntur selama bertahun-tahun, kemampuan Kapten Ji dalam mengamati situasi masih sangat tajam. Ia yakin pendistribusiannya pasti tidak akan ditentang. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang keberatan dengan pengelompokan ini. Jadi, ketujuh dari mereka dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing menuju ke sebuah pintu, berniat untuk melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Pintu masuk yang dipilih oleh Luoping dan tiga lainnya adalah pintu masuk yang dijaga oleh Lei Guang. Kapten Ji, yang berjalan di depan, memberikan dorongan ringan, dan pintu masuk terbuka sepenuhnya. Mereka berempat memasuki pintu masuk satu demi satu. Ruang di dalamnya berbentuk persegi, dengan panjang sekitar 100 meter. Dinding di sekelilingnya berwarna putih ke abu-abuan, seolah sengaja dipoles. Mereka sangat halus dan mengkilap. Bagian depan, kiri, dan kanan dinding dilubangi, dan ada beberapa benda yang diletakkan di atasnya. Ketika Luoping dan yang lainnya masuk, mereka melihat barang-barang ini. Ayo pergi dan lihat. Saat Kapten Ji berbicara, dia memimpin dan berjalan ke salah satu kotak kosong. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan benda di dalamnya. Tidak ada hambatan dan itu sangat mudah. Itu adalah botol berwarna hijau muda. Ketika Kapten Ji membuka botolnya, itu hanya sebotol obat mujarab tingkat 6. Meski nilainya tidak rendah, di mata Kapten Ji, dia tidak terkejut. Dengan sumber daya dan kekuatan finansial dari guild pedagang Bango Guntur, mereka memiliki banyak obat mujarab tingkat 6. Setelah menyimpan botolnya, Kapten Ji melihat yang lain. Luoping juga berjalan ke depan sebuah ruang kosong. Ruang ini relatif besar, dan ada pedang berharga di dalamnya. Dengan perlahan mengambil pedang berharga itu, Luoping merasakan bahwa itu adalah artefak tingkat 5. Kebetulan aku kekurangan pedang berharga. Artefak tingkat 5, aku akan puas dengan itu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya senjata yang cocok. Dengan pedang berharga ini, akan lebih mudah menggunakan seni pedangku. Paling-paling, aku hanya perlu memberikan beberapa batu roh kepada persatuan pedagang Bango Guntur. Luoping melihat pedang berharga di tangannya, dan merasa cukup puas. Setelah menyimpannya, dia berjalan ke ruang kosong lainnya. Hanya ada beberapa bahan pemurnian di dalamnya, dan nilainya tidak terlalu tinggi. Sepertinya barang-barang di dalamnya hanya barang biasa. Tidak ada yang istimewa. Saya tidak menyangka setelah bekerja sekian lama, kami hanya mendapat ini. Buang-buang waktu saja. Kapten Ji berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Mereka berempat dengan cepat membersihkan semua ruang kosong, dan yang mereka dapatkan hanyalah beberapa item kelas rendah, yang membuatnya merasa kecewa. Menurutku, harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di halaman belakang. Kalau tidak, langsung saja ke belakang. Kata Hu Tian Chen, bagi murid jenius seperti mereka, tidak ada kekurangan harta di tangan mereka. Beberapa harta karun memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di ruangan ini. Oleh karena itu, barang-barang yang ada di dalamnya tidak cukup untuk membuat mereka memperebutkannya, apalagi membangkitkan minat mereka. Hanya harta karun bermutu tinggi yang bisa membuat mereka iri. Di sekte bulan, harta karun yang sebenarnya tidak boleh ditempatkan di depan, tetapi di belakang. Hanya ada satu pilar yang menghalangi jalan ke belakang. Jika kita bekerja sama, kita seharusnya bisa mengalahkan binatang iblis di atas dengan sangat cepat. Di aula utama, ada sedikit kekecewaan di wajah mereka. Lagi pula, mereka tidak mendapatkan harta yang memuaskan. Namun, mereka semua menduga akan ada banyak harta karun di halaman belakang. Oleh karena itu, misi mereka saat ini adalah mengalahkan binatang iblis yang menghalangi jalan mereka secepat mungkin. Ayo cepat! Kalau tidak, orang-orang di luar itu akan benar-benar masuk. Setelah Beizuo selesai berbicara, dia segera bergegas menuju pilar di belakang. Ketika melewatinya, dia tidak berhenti dan terus bergerak maju. Sebuah cahaya menyala di pilar dan seekor binatang iblis aneh terbang keluar. Dengan oman singa, dua cakar berbulu menerkam ke arah tubuh Beizuo. Cahaya abu-abu menempel di cakarnya dan tekanan kuat membuat Beizuo tidak bisa bergerak. Oh tidak! Beizuo terkejut dan menyesali ketergesaannya. Kekuatan binatang iblis ini jelas tidak sebanding dengan dua binatang iblis sebelumnya. Tampaknya jika dia tidak mengorbankan dirinya sendiri, akan sulit untuk melarikan diri. Hati-hati dengan pedangku. Saat Beizuo berencana menggunakan harta karun itu untuk membela diri, suara Kapten Ji terdengar. Sinar pedang setebal lima kaki menebas cakar binatang iblis itu. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang terdiam. Di saat yang sama, Luoping dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Segala jenis serangan diarahkan pada binatang iblis itu. Tujuan mereka adalah untuk mencegah binatang iblis itu menyakiti Beizuo. Ketika binatang iblis itu muncul, ekspresi dan ketidakmampuan Beizuo untuk bergerak membuat mereka mengenali kekuatan binatang iblis itu. Jika Beizuo benar-benar terluka karena ini, itu pasti akan mempengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Menghadapi serangan kelompok itu, pergerakan binatang iblis itu jelas terhambat. Cakarnya yang turun berhenti dan tekanan kuatnya melemah. Beizuo mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Kedua cakar binatang iblis itu menyapu secara horizontal dan menetralisir serangan kelompok tersebut. Kemudian, tubuh besarnya tersapu lagi dan bayangan hitam seukuran gunung kecil muncul di atas kepala mereka. Cepat, menghindar. Kelompok tersebut dengan cepat mundur dan memisahkan diri dari kelompok. Mereka mengepung binatang iblis itu dan tidak bertindak gegabuh. Binatang iblis itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang dan hanya diam di depan lorong. Sial, itu adalah gajah singa neraka. Meskipun keduanya adalah binatang iblis kelas delapan, gajah singa neraka jauh lebih menakutkan daripada dua sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan dua sebelumnya. Beizuo menghela nafas dan mengenali binatang iblis itu. Ia kemudian mengingatkan kelompoknya tentang gajah singa neraka. Singa gajah neraka, ini menyeramkan. Mengapa tubuhnya terlihat tidak pada tempatnya? Luoping bertanya dengan ragu. Segera, yang lain memutar mata ke arahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan binatang iblis ini. Terlebih lagi, binatang iblis ini tidak terlihat harmonis sama sekali. Bagian depan tubuhnya adalah singa, sedangkan bagian belakangnya adalah gajah. Kaki depannya ditutupi bulu yang tebal, sedangkan kaki belakangnya tidak berbulu namun tebal dan kuat. Nak, apa yang kamu tahu? Gajah singa neraka adalah binatang iblis bermutasi yang lahir dari perkawinan singa api neraka dan gajah fosil. Ia memiliki kemampuan singa api neraka dan gajah fosil. Ia dapat melepaskan diri secara terus menerus api hitam neraka dan bahkan dapat mengubah segalanya menjadi batu. Dapat dikatakan sebagai binatang iblis kelas 8 teratas. Namun, kultifasimu hanya pada tahap ramuan emas. Dapat dimengerti jika kamu tidak mengetahui hal-hal ini. Lagipula, aku tidak tahu dari sekte kecil mana kamu berasal. Kamu berasal dari tempat terpencil dan hanya memiliki kasar. Bu Tianzong berkata dengan nada menghina. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Luoping. Kebanggaan yang tinggi dan besar itu diungkapkan dengan tajam dan gamblang. Itu membuat Luoping ingin berjalan dan menamparnya beberapa kali. Namun, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Luoping terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia hanya tidak menyangka gajah singan neraka begitu kuat. Tampaknya tidak mudah untuk mengalahkannya. Hei, bukankah menurutmu itu aneh? Dua binatang iblis di depan kita berinisiatif menyerang kita, tapi gajah singan neraka ini tidak melakukannya. Ia hanya menghalangi jalan di depan kita. Apa maksudnya ini? Luoping tiba-tiba bertanya. Perilaku abnormal binatang iblis itu jelas tidak normal. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Dia hanya ingin memverifikasi pikirannya. Jangan bilang, kita tidak perlu mengalahkannya kali ini. Kita hanya perlu melewati rintangannya. Hu Tianchen yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan sedikit ketidakpastian. Saat ini, yang lain juga menemukan poin kuncinya. Kabut di wajah mereka hilang, dan mereka kembali percaya diri. Seharusnya seperti ini. Delapan binatang iblis di depan semuanya menyerang sekaligus, dan binatang iblis ini terus-menerus memblokirnya. Selama seseorang bisa melewati rintangannya, itu akan baik-baik saja. Saya tidak menyangka para senior dari sekte bulan begitu bijaksana. Dalam hal ini, setiap orang perlu mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mundur untuk mencegah beberapa orang mengambil keuntungan dari situasi ini. Kapten Ji juga setuju. Dalam hal ini, tampaknya sedikit lebih mudah. Lagi pula, menghindari rintangan dari gajah singa neraka jauh lebih mudah daripada mengalahkannya. Namun, dalam hal ini, mereka perlu menunjukkan kemampuannya sendiri. Itu bukanlah pertarungan kelompok. Itu adalah ujian kekuatan setiap orang. Hal ini sangat menguntungkan mereka. 276 tujuh siluet dari tujuh arah berbeda langsung menuju ke arah gajah neraka. Namun, mereka tidak ingin menyerang gajah neraka secara langsung. Sebaliknya, mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki halaman belakangnya. Auman singa menggema. Gajah neraka harus memiliki aura dan kekuatan yang mendominasi. Itu pasti tidak akan membiarkan beberapa manusia lemah meremehkannya. Bahkan jika budidayanya juga ditekan, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka goyangkan. Api hitam membumbung tinggi dan ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi lautan api. Berada di lautan api, gajah neraka hanyalah penghancur kehidupan. Ia bisa mengakhiri nyawa lawannya kapan saja. Merasa udara di sekitarnya telah kehilangan kelembapannya karena api hitam, sosok luoping yang mendekat tiba-tiba melambat. Pertahanan penghalang pelindung mencapai kondisi terkuatnya. Seni ilahi sandaluo dan sutra hati neter cerah dioperasikan secara ekstrim. Pedang berharga di tangannya tiba-tiba menari dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar. Di saat yang sama saat gerakan pedang dilakukan, luoping segera meningkatkan kecepatannya. Dia juga menggunakan teknik kecepatan gerakannya secara ekstrim. Ia berencana memanfaatkan celah tersebut saat gajah neraka menghadapi serangan beberapa orang untuk menerobos pertahanannya dalam satu gerakan. Api hitam muncul dari tanah. Nyala api melonjak setinggi beberapa zang dan membentuk dinding api tak terlihat di depan tempat yang harus dilewati luoping. Suara siulan perlahan keluar dari dinding api. Tampaknya agak aneh dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan api hitam ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menerobosnya secara paksa. Luoping terkejut. Dia dengan cepat mengubah arahnya. Tubuhnya dengan cerdik berbalik dan melintas melewati tepi dinding api. Dengan suara, ci pakaian di bahunya berubah menjadi abu. Dagingnya juga hangus hitam. Itu benar-benar mengeluarkan aroma daging panggang. Aroma sekali. Jadi dagingku benar-benar harum. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak luoping. Segera setelah itu, wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia mengertakkan gigi seolah dia adalah orang yang berbeda. Sialan, kekuatan api hitam ini setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari ramuan emasku. Di bawah pengoperasian sutra hati Brightneter, daging yang hangus pulih dalam sekejap mata. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Namun, hati luoping sudah dalam kewaspadaan tinggi. Berderit. Sebuah suara datang dari arah pintu istana. Kedengarannya jauh dan panjang. Itu adalah kultifator diri di luar yang perlahan-lahan membuka pintu istana. Namun, kecepatannya tidak terlalu cepat. Ya. Semuanya. Tarik pasukanmu dan masuk bersama. Wuss. Lusinan suara yang menusuk udara terdengar. Ketika pintu istana ditutup, lebih dari 20 orang yang membudidayakan diri telah masuk. Semuanya adalah tahap akhir Naschen Sol. Wajah mereka awalnya dipenuhi senyuman, namun saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, senyuman mereka membeku dan mereka tercengang. Sesaat kemudian, sebuah suara perlahan terdengar. Nadanya mengandung emosi yang tak terlukiskan, membuat orang yang mendengarnya berempati. Aku butuh banyak usaha untuk datang ke sini, dan aku bahkan harus membuka pintu istana. Kupikir harta karun itu tersembunyi di dalam, tapi aku tidak pernah menyangka akan ada binatang iblis yang menjaganya. Gerbang bulan adalah terlalu jahat. Setelah suara ini memecah kesunyian, semua orang kembali sadar dan mulai berdiskusi. Melihat penampilan mereka, situasinya tidak terlihat bagus. Lihat yang itu. Dia bahkan tidak memakai bajunya, tapi ototnya masih cukup kuat dan kekar. Lihat yang itu. Ada begitu banyak jimat yang melayang di sekitar tubuhnya, tapi semuanya terbakar oleh api di bawah. Semuanya tidak berguna. Kenapa aku tidak melihat sosok Kapten Ji kita? Apakah kamu buta? Kapten Ji tidak ada di sana. Ya di sana. Dia selalu bergerak. Mengapa gelap sekali? Mendengar diskusi dua anggota guild pedagang Bango Guntur, Kapten Ji menjadi sangat marah. Dia tidak sabar untuk pergi dan menghajar mereka. Namun, di momen genting ini, dia masih harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Pada putaran penyerangan sebelumnya, kelompok tujuh Luoping semuanya diblokir. Bukan hanya tidak berhasil, ketujuh orang tersebut juga diserang oleh Hel Black Skog. Kekuatan Hel Black Skog jelas bukan hal yang tidak patut diterima. Jika bukan karena kekuatan gajah singa neraka yang ditekan, bahkan ahli tahap kekosongan mendalam pun harus berhati-hati saat menghadapinya. Nyala apinya hitam pekat dan bisa membakar segala sesuatu. Di antara berbagai api di domain budidaya, neraka hitam hamus pasti bisa masuk peringkat 10 besar. Ini juga alasan mengapa gajah singa neraka bisa mendapatkan reputasinya yang kejam. Luoping berada jauh dari jangkauan serangan Hel Black Skog. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat situasi enam lainnya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan berada dalam keadaan menyesal yang sama seperti dia, tapi ketika dia melihatnya sendiri, dia masih sedikit terkejut. Kapten Ji, Si Hao, Yu Zhou, dan Bu Tianzong memang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, dua sisanya, Hu Tianchen dan Bei Zhuo, masih aman dan sehat. Tidak ada luka di tubuh mereka. Di sekitar keduanya, ada metode pertahanan berbeda yang benar-benar dapat menahan pembakaran Hel Black Skog. Bisa dibilang itu mengejutkan. Api biru melayang di sekitar tubuh Hu Tianchen. Meski agak kecil dibandingkan lautan api di bawahnya, ketika neraka hitam hamus bersentuhan dengan api biru, api itu benar-benar menghilang dengan suara mendesis, seolah-olah sudah dimurnikan. Dan, itu seharusnya adalah api astral surgawi yang luar biasa, yang unik dari sekte konfusianisme abadi. Ini memang sangat kuat. Dikabarkan bahwa nyala api ini adalah musuh dari semua api jahat. Sepertinya itu benar-benar sesuai dengan namanya. Pada saat ini, beberapa pembudidaya yang baru saja masuk juga mengenali asal mula api di sekitar tubuh Hu Tianchen. Suara mereka dipenuhi rasa iri. Dan yang itu, dia tampaknya adalah murid dari sekte bintang tujuh. Lihatlah penghalang pelindung di sekeliling tubuhnya. Bintang biduk berputar di sekelilingnya, dan sungai bintang yang luas berkilauan. Dia pasti telah mengembangkan tujuh bintang. Metode budidaya sekte bintang untuk dapat meminjam kekuatan bintang untuk melawan neraka hitam hangus. Kultifator lain menunjuk ke arah Bei Zuo dan berkata, ketika Luoping mendengar ini, dia diam-diam mengingatnya di dalam hatinya. Dia merasa identitas dan metode Hu Tianchen dan Bei Zuo tidak dapat dibayangkan. Hu Tianchen, seorang murid dari sekte konfusianisme abadi. Pada saat ini, Luoping memikirkan cendikiawan parubaya yang telah memberinya token di domain fana. Bukankah dia berulang kali menyuruhnya pergi ke sekte konfusianisme abadi untuk menemukannya ketika dia mencapai domain budidaya? Ada beberapa pintu di sini. Sepertinya pasti ada harta karun. Apalagi dua di antaranya sudah dibuka. Ayo pergi dan lihat. Seseorang melihat pintu di kedua sisi aula dan bergegas tanpa ragu-ragu. Yang lain tidak mau ketinggalan dan buru-buru mengikuti. Saat mereka hendak mencapai pintu, serangkaian raungan dan peluit terdengar. Setiap orang yang bereaksi cepat segera mengelak. Empat binatang iblis raksasa muncul di aula dan langsung mengepung semua orang. Para pembudidaya yang bereaksi lebih lambat terluka oleh serangan sebelumnya. Saat ini, mereka bersembunyi di samping dan tidak berani maju lagi. Para penggarap yang tersisa mengeluarkan senjata mereka dan mulai bertarung dengan empat binatang iblis. Selain enam atau tujuh orang yang terluka, masih ada lima belas penggarap tahap jiwa baru lahir-akhir. Namun, mereka tampaknya berjuang melawan binatang iblis itu. Luoping mengabaikan situasi orang-orang ini dan sekali lagi menyesuaikan pikirannya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara melewati pertahanan gajah singan raka. Sekarang aula berada dalam kekacauan, mungkin dia bisa menggunakan beberapa metode tersembunyi. Setelah beberapa saat penyesuaian, yang lain juga mulai bergerak lagi. Hu Tianchen dan Bei Zhuo, yang penuh percaya diri, tidak lagi takut dengan serangan neraka hitam neraka. Mereka langsung bergegas menuju bagian belakang gajah singan raka. Adapun Si Hao dan tiga lainnya, mereka berencana menggunakan metode yang lebih aman. Mereka berencana menyerang terlebih dahulu dari jarak jauh. Setelah membuat marah gajah singan raka, mereka akan memaksanya untuk bergerak. Hanya dengan begitu mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pindah. Ketika semua orang sudah mulai bertarung, Luoping juga menggerakkan tubuhnya dan bergegas maju lagi. Tanpa ragu, dia mendekati lautan api dan melemparkan kuali kecil di depannya. Neraka hitam neraka langsung tersedot ke dalam kuali kecil. Di ruang sekitar kuali kecil, zona aman muncul. Luoping mengikuti di belakang kuali kecil dan dengan mudah melintasi lautan api dan muncul di belakang lorong. Setelah kuali kecil menyelesaikan misinya, ia langsung menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang melihat gerakan Luoping. Kedua orang ini sebenarnya lebih cepat dariku. Melihat Hu Tianchen dan Bei Zuo yang sudah berlari menuju aula kedua, meskipun Luoping tercengang, dia tetap mengikutinya tanpa ragu-ragu. Heh, aku tidak menyangka kamu akan datang begitu cepat. Sepertinya kamu punya beberapa trik. Setelah berhenti di pintu masuk aula kedua, Bei Zuo memandang Luoping yang mengikuti di belakangnya dan sulit mempercayainya. Lagi pula, pihak lain hanya berada pada tahap awal dari ramuan emas, namun dia lebih cepat dari tahap akhir Naschen Sol, Yu Zuo dan yang lainnya. Dia pasti punya beberapa metode tersembunyi. Terlepas dari apakah itu menaiki tangga awan, mendorong pintu hingga terbuka, atau melewati pertahanan gajah singa neraka, penampilan luar biasa Luoping telah sepenuhnya meyakinkan Bei Zuo dan yang lainnya. Di saat yang sama, mereka juga menganggap Luoping sebagai lawan dengan level yang sama di hati mereka. He he, aku hanya beruntung. Luoping berkata sambil tertawa. Pada saat yang sama, dia tersenyum ramah pada Hu Tian Chen. Jika bukan karena waktunya yang tidak tepat, dia benar-benar ingin bertanya tentang identitas sarjana paruh baya itu. Hu Tian Chen pun menanggapinya dengan ramah. Mereka bertiga berdiri di pintu masuk aula kedua dan tidak terburu-buru masuk. Aula ini tidak memiliki pintu, sehingga mereka bisa langsung melihat situasi di dalamnya. Itu sebenarnya adalah aula kosong tanpa apapun yang terlihat. Hal ini membuat hati mereka bertiga tenggelam. Mereka tidak bisa tidak menebak apakah barang-barang di dalamnya sudah lama direnggut. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak zaman kuno. Kemungkinan besar hal itu ditemukan di tengah-tengah. Mungkin, tempat ini telah dibasu dengan darah dan semua harta berharga telah hilang. Ayo masuk dan melihat. Beizuo menyarankan. Melihat Luoping dan Hu Tian Chen sama-sama setuju, mereka bertiga mengatur pertahanan dan melangkah masuk. Dengan suara, pop, seolah-olah mereka telah melewati lapisan film tipis. Mereka bertiga agak kaget dan merasa dunia berputar. Tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar. Oh tidak, apakah ini susunan ilusi? Atau apakah itu ruang alat roh? Luoping menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak menyadari ada sesuatu yang mencurigakan di aula. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Dia hanya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oh, he he, akhirnya ada yang masuk. Coba bau-bau lihat siapa orang itu. Luoping hanya mendengar suara keperakan terngiang di telinganya. Ruang di depannya berubah dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba terbang, dia tidak berhasil. Dengan, bang, dia mendarat dengan keras di tanah. Luoping merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ini benar-benar rasa sakit fisik. Sudah lama sekali dia tidak merasakan rasa sakit seperti ini. Batuk, batuk, batuk. Tempat apa ini? Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan jejak esensi sejati. Bahkan tanahnya sangat keras. Aiyo, kamu ini apa? Kamu menakuti saya. Luoping baru saja akan berjuang ketika dia melihat wajah muda di garis pandangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpura-pura berteriak. Luoping tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tapi dia dengan ringan melompat dan langsung berdiri. Pada saat ini, teriakan jengkel terdengar di telinganya. Bocah kecil, katakan lagi, siapa ini? 277. Anak kecil. Luoping melihat sekeliling dan berkata, Adik, kecil, apakah kamu membicarakan tentang aku? Kenapa kamu begitu kasar? Ayo, panggil aku saudara. Luoping menunjukkan senyuman yang menurutnya cerah dan tidak berbahaya, tetapi di mata gadis kecil itu, itu merupakan penghinaan bagi matanya. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan mengeluarkan tiga kata dari tenggorokannya, Panggil kamu kakak. Sesosok terlempar, diikuti dengan tangisan yang menyedihkan. Sepuluh li jauhnya, sosok itu mendarat dengan keras di tanah, menghadap ke depan, menciptakan kawah yang dalam. Batuk, batuk, batuk. Luoping terbatuk-batuk beberapa kali, menggunakan lengannya untuk menopang dirinya di tanah, dan bangkit kembali dengan susah payah. Kali ini, sosok gadis kecil itu muncul kembali di hadapannya, menatapnya dengan seringai di wajahnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Luoping menunjukkan ekspresi sedih dan ketakutan. Bahkan, matanya melihat ke depan dan ke belakang untuk mengamati keadaan sekitar, dan dia menebak-nebak serta menganalisis asal-usul gadis kecil ini. Namun, ruang di sekitarnya adalah hamparan putih yang luas, dan dia tidak bisa melihat apapun. Dan gadis kecil ini, hanya dengan pukulan biasa, telah mengirimnya terbang sepuluh mil jauhnya, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Ini terlalu mengerikan. Namun, terlihat jelas bahwa gadis kecil ini tidak berniat membunuhnya, setidaknya untuk sementara. Luoping tahu betul bahwa dia harus memahami situasi di sini untuk mengambil inisiatif. Apa yang saya lakukan? Awalnya saya ingin melihat latar belakang seperti apa Anda untuk bisa datang ke sini, tapi sekarang, saya berubah pikiran. Saya ingin bertarung bola balik beberapa lusin kali dulu. Begitu gadis kecil itu membuka mulutnya, Luoping tercengang. Nada suaranya yang dewasa dan tindakannya yang berani dan tidak terkendali adalah contoh klasik dari orang yang mengalami kerusakan otak stadium akhir karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kataku, adikku, jika ada yang ingin kau katakan, kita bisa membicarakannya. Lihat dirimu, kamu terlihat sangat manis, sangat segar, jadi... Melihat gadis kecil itu hendak memukulnya lagi, Luoping segera berkata. Saat dia memujinya, dia merasakan sakit di hatinya. Dia merasa tidak bermoral menipu gadis kecil seperti ini, tapi agar tidak menderita sakit fisik, dia harus terus mengarang cerita. Sangat benar, sangat ramah, sangat cantik dan mengharukan, sangat kekar dan gagah berani. Bang! Suara mendesing. Terbang dan mendarat di tanah, seluruh proses dilakukan dalam satu tarikan napas. Luoping tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah dan terengah-engah. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan saat dia berpikir, selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku adalah karakter utama. Kemana pun aku pergi, semuanya akan berjalan lancar. Aku tidak berpikir bahwa aku akan jatuh ke tangan seorang gadis kecil. Apakah dia karakter utama sebenarnya? Hei, anak kecil, kamu tidak mungkin selemah itu, kan? Dia tidak bisa bangun setelah hanya dua pukulan. Apakah dia masih laki-laki? Jika kamu laki-laki, belala aku. Nadanya masih sama seperti sebelumnya, tapi rasa jijik di dalamnya terlihat jelas. Sebagai seorang laki-laki, dan masih perawan, Luoping tentu tidak akan membiarkan seorang gadis kecil memandang rendah dirinya. Siapa bilang aku bukan laki-laki? Aku akan berdiri dan menunjukkannya padamu. Gelombang kekuatan diam-diam menyebar ke seluruh tubuhnya, mengisi meridian dan titik akupunturnya, memungkinkan Luoping mendapatkan kembali kekuatannya. Di bawah tatapan bingung gadis kecil itu, dia perlahan berdiri. Hef, apakah kamu melihatnya? Kaka adalah pria sejati. Adik, jika kamu berani memukulku lagi, aku berjanji. Kenapa kamu tidak mencoba memukulku lagi? Oke, oke, adikku. Jika kamu memukulku lagi, pantatku akan diremukkan olehmu. Mari kita bicara tentang latar belakangku. Luoping berkata dengan sedikit frustrasi. Kecepatan gadis kecil ini terlalu cepat. Apalagi memukul orang semudah makan. Dia pasti tidak bisa terus memprovokasi dia. Oh, latar belakangmu. Beritahu aku tentang itu. Benar saja, setelah mendengar perkataan Luoping, gadis kecil itu menghentikan tindakannya. Dia menunggu Luoping dengan penuh harap melaporkan latar belakangnya. Namun, ekspresi menghina itu membuat Luoping merasa tidak nyaman. Pikirannya berubah dengan cepat. Dalam waktu singkat, Luoping memilah pikirannya. Wajahnya sekali lagi menampakkan senyuman cerah dan berkata, itu, adikku, apakah ini masih merupakan ruang gerbang bulan? Tidak, ada apa. Cepat beritahu aku siapa kamu. Apa, ini bukan ruang gerbang bulan. Lalu bukankah usahaku akan sia-sia? Adik perempuan, apakah kamu tahu cara keluar dari sini? Aku tahu, ceritakan padaku tentang latar belakangmu. Adik perempuan, kalau begitu usir aku. Aku tidak ingin tinggal di sini dan merusak pemandanganmu. Sialan kamu, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Kesabaran wanita tua ini terbatas. Bahkan Master Sekte Gerbang Bulan, Tuan Bulan, tidak berani membuatku menunggu terlalu lama. Apakah kamu meminta pemukulan? Kata gadis kecil itu sambil mengangkat tangan kecilnya lagi. Kelihatannya halus, tapi Luoping tahu betapa kuatnya itu. Dia dengan cepat melambaikan tangannya. Bagaimana bisa? Aku bukan orang idiot. Aku akan memberitahumu sekarang. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, hati Luoping dilanda gelombang besar. Master Sekte Gerbang Bulan setidaknya adalah ahli panggung daceng. Gadis kecil ini sebenarnya memanggilnya anak nakal. Mungkinkah gadis kecil ini lebih kuat dari penguasa bulan? Terlebih lagi, Gerbang Bulan telah menghilang begitu lama. Jika gadis kecil itu mengenal Master Sekte Gerbang Bulan, maka usianya adalah Dia tidak mungkin menjadi nenek buyut, kan? Kenapa dia terlihat seperti loli kecil? Luoping menebak dalam hatinya. Apakah kamu bisu? Desak gadis kecil itu. Oke, beritahu aku. Aku adalah murid dari Sekte Bintang 7. Dia secara acak membuat identitas. Bagaimanapun, Sekte Bintang 7 adalah Sekte Kelas 1 di alam budidaya. Latar belakangnya jelas tidak kecil. Dia pikir dia bisa membodohinya. Selama gadis kecil ini bahagia, dia mungkin akan melepaskannya. Luoping sedang memikirkan reaksi pihak lain ketika dia melihat gadis kecil itu mengerutkan kening dan berkata, Apa itu Sekte Bintang 7? Saya tidak pernah mendengarnya. Apakah sekuat Gerbang Bulan? Puff! Luoping hampir mengeluarkan setegup darah. Dia sebenarnya tidak tahu identitas yang telah dia buat sejak lama. Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Kataku, adik, adik perempuan. Berpikir bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah Nenek Buyut, Luoping merasa sangat canggung memanggil adik perempuannya. Apakah kamu selalu tinggal di tempat ini dan tidak pernah pergi? Luoping bertanya dengan suara yang dalam. Eh, bagaimana kamu tahu? Gadis kecil itu tampak polos. Sudah berapa lama kamu di sini? Luoping terus bertanya. Berapa lama, gadis kecil itu tampak sedikit bingung. Dia sepertinya sedang mengingat dan menghitung. Setelah beberapa saat, dia berkata, Sudah terlalu lama. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Lagi pula, saya sudah berada di sini sejak saya lahir. Sudah berapa lama Gerbang Bulan dihancurkan? Luoping bertanya dengan cara berbeda. Hei hei, aku tahu ini. Tepatnya sudah 1,1 juta tahun. Gadis kecil itu tersenyum seperti bunga. Apa, 1,1 juta tahun? Luoping membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak menyangka itu akan berlangsung lama. Berapa lama? 1 juta tahun. Jika apa yang dikatakan gadis kecil itu benar, bukankah dia akan menjadi monster tua yang berumur 1 juta tahun? Para ahli di tahap kehidupan surgawi hanya mempunyai umur puluhan ribu tahun. Secara teori, panggung Dongsu memiliki umur yang tidak terbatas. Namun, masih ada kesengsaraan surgawi yang menunggu para kultifator. Setelah melewatinya, mereka bisa menjadi ahli tahap Mahayana dan naik ke alam abadi. Jika gagal, mereka akan mati atau menjadi rok imortal. Bahkan jika mereka menjadi rok imortal, mereka masih harus melalui kesengsaraan besar setiap seribu tahun. Banyak rok imortal yang tidak dapat bertahan sampai akhir dan kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, di alam budidaya, hampir tidak ada ahli yang memiliki umur lebih dari seratus ribu tahun. Gadis kecil di depannya jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, meskipun dia sudah sangat tua, kecerdasannya tampaknya tidak terlalu tinggi. Dia tidak punya rencana apapun dan berpikiran sederhana. Luoping masih berencana bertanya lebih banyak tentang situasinya. Hei, anak kecil, kenapa kamu bertanya padaku? Katakan padaku, apa itu sekte bintang tujuh? Gadis kecil itu tiba-tiba bereaksi dan bertanya. Gadis kecil, sebenarnya, sekte bintang tujuh bukanlah apa-apa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte yin ekstrim? Kamu belum keluar dan tidak memahami situasi di luar. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan keluar. Memahami. Bagaimana kalau begini, ceritakan padaku situasi di dalam. Saat aku keluar, aku akan membawamu keluar untuk melihatnya. Bagaimana menurutmu? Luoping bertanya ragu-ragu. Menurut tebakannya, gadis kecil ini pasti tidak bisa pergi karena suatu alasan. Jika dia mengatakan ini, itu mungkin meningkatkan kesan wanita itu terhadapnya. Ah iya, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Apakah kamu mendapatkan, kunci dari sekte keajaiban surgawi? Gadis kecil itu menepuk pahanya seolah dia teringat sesuatu. Dia memandang Luoping dengan penuh semangat dan bertanya. Luoping sedikit bingung dengan pertanyaannya. Dia tidak mendapatkan apapun sama sekali. Kunci dari sekte keajaiban surgawi. Apa itu? Aku tidak tahu. Luoping berkata dengan tegas. Huff, kamu tidak mau mengatakannya. Lalu aku akan mencarinya sendiri. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia menutup matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Saat ini, ekspresi Luoping tiba-tiba berubah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Saat dia hendak mencari tahu apa yang salah, sebuah kotak hitam terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Anda. Luoping tidak percaya pihak lain bisa mengeluarkan barang-barang di cincin penyimpanannya dengan begitu mudah. Dia bahkan tidak menyadari apapun. Terlebih lagi, cincin penyimpanan telah mengenalinya sebagai tuannya. Apa yang kamu? Ini seharusnya menjadi kunci dari sekte keajaiban surgawi, kan? Anda masih ingin menyangkalnya. Apakah menurut Anda saya seorang vegetarian? Gadis kecil itu menunjukkan ekspresi puas diri. Dia sangat puas dengan penampilan Luoping yang kempes. Di masa lalu, dia tidak akan peduli dengan karakter sekecil itu. Namun, sekarang berbeda. Bagaimanapun juga, anak ini telah mendapatkan kunci dari sekte keajaiban surga. Kunci dari sekte keajaiban surgawi. Saya belum membuka kotak hitam ini, jadi saya tidak tahu apa isinya. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan biarkan aku melihatnya? Melihat kotak hitam di tangan gadis kecil itu, Luoping tersenyum tak berdaya. Setelah berbicara sekian lama, dia masih tidak tahu apa yang ada di dalam kotak hitam itu. Apa kunci dari Celestial Sec of Wonders? Kau tidak membukanya. Kamu benar-benar bodoh. Bagaimana Anda bisa menutup mata terhadap hal sebaik itu? Ini, lihat. Ini adalah kunci dari Celestial Sec of Wonders, sebuah harta yang sangat berharga. Gadis kecil itu membuka kotak hitam itu dan mengeluarkan barang di dalamnya. Dia meletakkannya di depan Luoping. Luoping melihatnya dan menyadari bahwa itu hanyalah sebuah kunci. Namun, warnanya putih keperakan dan seukuran telapak tangan. Ini dianggap sebagai hal yang baik. Luoping tidak mempercayainya. Gadis kecil, Bisakah kamu memberitahuku apa fungsi kunci dari sekte keajaiban surgawi ini? Luoping bertanya. Apa fungsinya? Gadis kecil itu berbisik pelan. Dia melirik Luoping di depannya dan sekali lagi menunjukkan ekspresi jijik. Hal ini membuat hati Luoping merasa sangat terluka. Dia terus-menerus dibuat marah oleh gadis kecil itu dan kemudian dipandang rendah berkali-kali. Ini bisa dikatakan sebagai momen paling pengecut dalam budidayanya. Lupakan saja, saat seekor harimau turun ke dataran, dia akan diganggu oleh anjing. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Pria sejati tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Saat aku punya kesempatan, aku akan menyiksanya. Penyihir tua ini, Luoping mengungkapkan senyuman dingin. Bang! 278. Berdengung. Suara mendengung terdengar, dan penghalang yang sudah menjadi redup akhirnya kehilangan kekuatannya dan secara bertahap menghilang di depan semua orang. Bagus, akhirnya kita berhasil. Singer, pergi dan lihatlah warisan yang ditinggalkan oleh senior, Yu Suiyu. Zheng ketujuh memandang Kusinger dan memberi isyarat padanya untuk pergi dan mengambil cincin penyimpanan di meja bundar. Kusinger menganggup dan berjalan ke depan meja bundar. Dia berdiri di sana dan menatap tajam ke sosok di meja bundar sejenak, lalu perlahan berlutut. Karena dia telah menerima warisan, dia juga bisa dianggap sebagai guru. Untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada seniornya, Kusinger berlutut dan bersujud tiga kali berturut-turut, yang bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan. Mulai sekarang, warisan senior akan terus diwariskan, dan Kusinger adalah pewarisnya, jadi dia bisa dianggap memahami keinginan senior. Dengan lembut berdiri, Kusinger mengulurkan tangan gioknya dan mengambil cincin penyimpanan di meja bundar. Mengikuti langkah-langkahnya, setelah meneteskan darah di atasnya, dia mulai memeriksa barang-barang di ring penyimpanan. Dengan satu pandangan, dia menjadi liar karena gembira dan melompat dengan gembira. Dia berlari kembali ke Zeng ke tujuh dan yang lainnya dan berkata dengan penuh semangat, Kami diselamatkan, kami diselamatkan, memang ada banyak pil, dan ada juga batu roh, senjata, metode budidaya, dan sebagainya. Sepertinya kita tidak perlu mati di sini. Benar-benar, hebat sekali, orang yang selamat dari musibah besar pasti mendapat rejeki yang baik. Penatua Jing tidak akan pernah mengira bahwa hidup kami akan sesulit ini. Kata Kuse dengan marah. Haha, Singer, selamat. Dengan warisan senior Yu, saya yakin kecepatan kultifasi Anda pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Saya yakin tidak akan lama lagi Anda bisa menjadi seorang kultifator sejati. Kata Ding Zhang Shan. Hei, benar, tetapi saudara Ding, kamu tidak perlu iri. Tidak akan lama lagi kamu akan mendapatkan metode kultifasi para senior ini. Pada saat itu, bukankah kamu juga akan segera menjadi seorang kultifator? Kata Zheng ke tujuh. Haha, itu benar. Ding Zhang Shan menganggup berulang kali. Benar, mari kita pulihkan kekuatan kita dulu. Saya akan mengeluarkan pil obat dan batu roh agar semua orang bisa pulih bersama. Sambil berpikir, Kusinger mengeluarkan sebagian batu roh dan pil obat dari cincin penyimpanannya. Namun, sebagian saja sudah cukup untuk membuat Zheng Qi dan yang lainnya berkedip. Lusinan batu roh kelas menengah muncul di depan semua orang seperti gundukan kecil. Tidak ada satupun batu roh tingkat rendah. Bahkan Zheng Qi, yang telah berada di sekte Kongming selama bertahun-tahun, tidak dapat menahannya lagi. Ya Tuhan, itu semua adalah batu roh kelas menengah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Sebagai murid tulis, dia hanya menerima beberapa lusin batu roh tingkat rendah dari sekte tersebut setiap bulan. Dia belum pernah melakukan kontak dengan batu roh kelas menengah. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak batu roh kelas menengah di depannya. Rasanya seperti mimpi. Pil tingkat berapa ini? Han Junyang mengeluarkan botol kecil dan membukanya untuk melihatnya. Dia tidak mengenalinya, jadi dia menyerahkannya kepada Seven Zheng. Oh, coba kulihat. Setelah ditanya oleh Han Junyang, Zheng Ki akhirnya bereaksi. Dia mengambil botol itu dan melihatnya. Sekali lagi, dia tidak bisa tetap tenang. Dia tergagap dan berkata, di dalam, di dalam, dot ada beberapa pil kelas lima. Mendesis. Orang-orang lainnya menghirup udara dingin. Mengenai kualitas pil obat, mereka sudah mengerti. Secara alami, mereka tahu nilai dari pil obat kelas lima. Pil kelas lima adalah pil tingkat tertinggi yang bisa disempurnakan oleh sekte kelas tiga. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berharga. Bahkan para tetua sekte belum tentu memiliki banyak dari mereka. Meski hanya ada empat pil kelas lima di dalam botol kecil ini, itu sudah cukup untuk memperluas wawasan mereka. Dengan demikian, botol kecil itu dilewatkan ke tangan semua orang satu kali sebelum diserahkan kembali kepada Kusinger. Kusinger, kamu harus menyimpan botol pil ini dengan baik. Ada juga beberapa botol pil kelas empat. Dengan budidaya kita saat ini, sulit untuk memurnikan pil ini. Paling-paling, kita bisa memurnikan pil kelas tiga. Jika tidak, kita akan meledak dan mati. Nilai dari pil kelas lima terlalu besar. Sekali terekspos pasti akan menimbulkan bencana yang fatal. Kami akan terus mematahkan pertahanan meja bundar berikutnya. Setelah Zheng ketujuh memperingatkanku Kusinger, dia menyarankan agar semua orang mulai menggunakan batu roh untuk memulihkan budidaya mereka. Mereka menganggup dan duduk bersilah. Mereka mengeluarkan batu roh dan mulai menyerapnya. Biarku beritahu, kamu benar-benar akan membuatku marah seperti ini. Setelah Luoping berdiri, dia berkata dengan wajah serius. Bahkan seorang pria tanah liat memiliki tiga poin kemarahan, belum lagi Luoping masih seorang pemuda berdarah panas. Dia telah dihina berkali-kali, yang benar-benar menyentuh keuntungannya. Bahkan jika pihak lain benar-benar monster tua sejuta tahun, dia harus melawan. Membuatmu marah. He he, terus kenapa? Saat ini, gadis kecil itu tertawa. Melihat wajah serius Luoping, seolah-olah dia berkata, aku membuatmu marah. Apa? Gigit aku. Kamu sudah keterlaluan. Luoping mengulurkan telapak tangannya, dan aliran cahaya tujuh warna terbang langsung ke arah gadis kecil di kejauhan. Aliran cahaya tujuh warna berubah dan berubah menjadi bentuk segel kuno. Jarak 10 mil ditempuh dalam sekejap mata. Luoping sudah membayangkan penampilan menyedihkan gadis kecil itu ketika dia dipukul. Saudara Changsan Suster Fei Ying Segel surga tiba-tiba berhenti di depan gadis kecil itu dan berubah menjadi bentuk manusia. Changsan, yang mengenakan jubah hijau, berdiri di depan gadis kecil itu dan berseru dengan penuh semangat. Tidak mungkin, mereka sebenarnya saling kenal. Luoping tidak berdaya dan kecewa di kejauhan. Tampaknya rencana balas dendam ini tidak akan berhasil. Karena mereka saling kenal, tidak mungkin mereka bertengkar. Hei, bukankah ini berarti penganut Tao Changsan juga monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun? Saudara Changsan, saya tidak menyangka kamu masih hidup. Saya sangat senang melihat Anda. Gadis kecil itu melompat ke girangan dan tanpa malu-malu melompat ke tubuh pendeta Daois Changsan. Dia memeluk leher pendeta Daois Changsan dan mulai berputar. Saudari Fei Ying, kenapa kamu masih seperti ini? Kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih belum berperilaku baik. Meskipun Changsan mengatakan ini, senyuman di wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia membiarkan gadis kecil itu memeluk lehernya dan memutarnya. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu berhenti bersorak ke girangan dan melompat turun dari leher Changsan. Kemudian, dia bertanya dengan serius, Saudara Changsan, saya pikir kamu sudah mati. Saya tidak menyangka kamu masih hidup. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Bagaimana kamu bisa bertahan? Mendengar pertanyaan gadis kecil itu, wajah Tao Changsan menjadi serius. Setelah hening lama, dia menoleh dan melihat Luoping di belakangnya. Dia melepaskan pesona tujuh warna dan mengepung mereka berdua. Ketika Luoping melihat pemandangan ini, tentu saja dia tahu bahwa penganut Tao Changsan tidak ingin dia mendengar percakapan mereka. Namun, dia tidak peduli. Dia mulai berkeliaran sendirian, melihat tempat asing ini. Itu adalah hamparan putih yang luas. Entah itu langit atau tanah, semuanya putih. Saat Luoping berkeliling, dia mulai mencoba memobilisasi kekuatan batin sejati di tubuhnya. Namun, dia tidak bisa memobilisasinya. Kekuatan batin sejati di pusar tampaknya terkendali dengan kuat. Dia tidak bisa memobilisasinya sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan fisiknya sendiri pun ditekan. Sekarang, dia telah kembali ke tingkat keempat kekuatan sandal Luo. Dia juga mencoba menggunakan akal rohaninya. Seperti yang diduga, dia masih belum bisa menggunakannya. Saat ini, Luoping benar-benar menyadari kengerian tempat asing ini. Dia benar-benar dalam keadaan terkurung. Dapat dikatakan bahwa dia bergantung pada belas kasihan orang lain. Juga, kenapa penyihir tua ini sepertinya bisa mengetahui apa yang kupikirkan? Apakah dia tahu apa yang kupikirkan sekarang? Luoping dengan cepat menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa pesona tujuh warna masih seperti biasa. Gadis kecil itu tidak datang mencarinya. Saat itulah Luoping merasa lega. Namun, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman tinggal di tempat ini. Perasaan nasibnya berada di tangan orang lain sangat menindas. Saya ingin mengendalikan nasib saya sendiri. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa mengendalikan nasib saya. Luoping berpikir dengan tegas di dalam hatinya. Ya ampun, anak kecil, kamu memiliki tulang punggung yang kuat. Kamu memiliki semangat yang cukup. Wanita tua ini sedikit menghargaimu. Tampaknya pemukulan sebelumnya efektif. Suara gadis kecil itu terdengar, yang membuat Luoping gemetar. Dia menyadari bahwa pikirannya tidak bisa lepas dari deteksi pihak lain. Apakah dia baru saja memanggilnya penyihir tua? Suasana hatiku sedang baik setelah bertemu dengan seorang teman lama. Ini juga berkatmu. Aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang memarahiku di dalam hatimu sekarang. Luoping, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Wu Feiying. Jangan tertipu dengan penampilan mungilnya seperti gadis kecil. Usia dan kekuatannya di luar imajinasimu. Dia pasti seniormu. Pada saat ini, pendeta Tao Chang San berjalan di depan Luoping dan menunjuk gadis kecil itu untuk memperkenalkannya, mengisyaratkan dia untuk menyapa. Saat ini, Luoping mengetahui nama pihak lain. Meski tidak mau, pihak lain memang orang kuat yang kekuatannya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Apalagi usianya juga sudah sangat tua. Memang benar menelpon seniornya. Oleh karena itu, Luoping berjalan di depan gadis kecil itu sambil tersenyum dan berkata, Junior Luoping menyapa senior Wu Feiying. Hihi, lupakan saja. Memanggilku senior membuatku terdengar tua. Lebih baik memanggilku adik perempuan. Dengan begitu, membuatku terlihat lebih mudah. Wu Feiying menjadi nakal lagi, yang membuat Luoping tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia hanya menutup mulutnya dan tidak berbicara lagi. Adik Feiying, kamu harus menjelaskan situasi berikut. Bagaimanapun, masalah ini berkaitan erat denganmu. Terlebih lagi, ini saatnya membiarkan Luoping memahami beberapa situasi yang diperlukan. Chang San memandang Wu Feiying dan berkata, Dari nada bicaranya, sepertinya ada sesuatu yang lebih penting. Wu Feiying menganggupkan kepalanya. Penampilannya yang nakal tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sikap dan aura orang yang kuat. Luoping melihat ini dan tahu bahwa masalah ini tidak biasa. Memahami situasi yang diperlukan. Apa maksudnya ini? Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Anak kecil, bukankah kamu baru saja bertanya tentang penggunaan kunci sekte surgawi ini? Aku bisa memberitahumu sekarang. Kunci sekte surgawi ini adalah kunci untuk mengendalikan gerbang suan. Bisa juga dikatakan sebagai hub inti. Karena Anda telah memperoleh kunci sekte surgawi ini, Anda ditakdirkan untuk memikul sebagian tanggung jawab. Namun, jika kekuatan Anda tidak cukup dan Anda tidak dapat mencapai level itu, Anda hanya dapat menyalahkan diri sendiri karena tidak memenuhi standar tersebut. Harapan. Ketika saatnya tiba, kunci dari sekte keajaiban surgawi akan memilih pemilik baru. Dan Anda, hanyalah awan sekilas. Oleh karena itu, demi tanggung jawab ini, dan demi kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan mendaki ke puncak yang lebih tinggi, kuharap kalian bisa serius mendengarkan apa yang akan kukatakan selanjutnya. 279. Wufei Ying sangat puas. Kemudian dia melanjutkan, gerbang suantian adalah pintu yang Anda lihat di aula utama gerbang bulan. Ada dua di antaranya. Kita sekarang berada di salah satunya, gerbang suantian. Apa? Luoping mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Tidak mudah baginya untuk mendobrak pintu ke belakang. Dia tidak berharap untuk kembali ke cara dia datang dan muncul di pintu. Alat spiritual spasial. Itu terlalu besar. Alat spiritual spasial sangat langka. Apalagi ruang di dalamnya begitu luas. Bahkan jangkauan gerbang bulan di luar tidak sebesar tempat ini. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ini hanyalah salah satu dari dua pintu tersebut. Benar, bisa juga disebut alat spiritual spasial. Pintu ini adalah gerbang suantian, dan pintu lainnya adalah gerbang surga. Selain fungsi spasial, mereka masing-masing memiliki kemampuan lain. Adapun kemampuan apa yang mereka miliki, saya bisa saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini. Anda harus membukanya secara perlahan di masa mendatang. Seperti yang saya katakan tadi, Anda akan menjadi penguasa gerbang suantian setelah mendapatkan kunci gerbang suantian. Selama Anda menyempurnakan kunci ini, Anda akan dapat memiliki gerbang suantian. Namun, sebelum Anda memperbaikinya, kamu harus berjanji padaku satu hal. Melambaikan kunci gerbang suantian di depan Luoping, Wu Feying bertanya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak dapat disangkal. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang membuat Luoping tidak bisa berpikir sedikitpun untuk menolak. Tanpa diduga, dia setuju. Oke, aku berjanji padamu. He he, itu anak yang baik. Maka kamu harus berjanji padaku bahwa setelah kamu menjadi penguasa gerbang suantian, kamu tidak akan menyiksaku, menyiksaku, atau menyuruhku melakukan ini atau itu. Kamu tidak akan menggunakan posisimu untuk balas dendam pribadimu dan dengan sengaja mempersulitku. Kamu harus mencintaiku, melindungiku, dan memperlakukanku seperti bunga yang lembut. Gayanya berubah, dan sisi lucu Wu Feying muncul kembali. Saat ini, Luoping tidak tahu harus berkata apa. Namun, samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Pendeta Dao Changsan adalah inkarnasi dari roh artefak, dan dia memanggil kakaknya. Sekarang dia telah mengusulkan kondisi seperti itu, mungkinkah? Mata Luoping berbinar dan dia sepertinya memahami sesuatu. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyuman. Ketika Wu Feying melihat ini, dia sebenarnya mendapat firasat buruk. Anak kecil, kamu cukup pintar. Kamu benar-benar menebak identitasku. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah roh artefak dari gerbang surga yang mendalam. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Wu Feying berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku sangat terkejut. Beri aku kunci dari sekte keajaiban surgawi. Luoping menjadi tenang saat ini. Lagipula, setelah datang ke domain budidaya, dia telah mengalami banyak hal. Keadaan pikirannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga kemampuannya untuk menerima hal-hal seperti itu masih sangat kuat. Sejak dia terpilih, dia akan membiarkan alam mengambil jalannya. Lagipula, sepertinya gerbang surga yang mendalam adalah eksistensi yang setara dengan segel surgawi. Meskipun dia tidak tahu level apa itu, itu pasti tidak sesederhana senjata spiritual. Di sisi lain, Luoping ingin menyempurnakan kunci sekte keajaiban surgawi sesegera mungkin dan menguasai gerbang surga yang mendalam. Ketika saatnya tiba, sudah waktunya bagi penyihir tua untuk membayar harganya. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyiksaku atau mempersulitku. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, maka kamu adalah orang yang tidak menepati janjimu. Kamu akan mendapat balasannya. Wu Feying mengingatkannya lagi. Dia takut setelah Luoping menyempurnakan kunci sekte keajaiban surgawi, dia akan menarik kembali kata-katanya dan mengincarnya. Bagaimanapun, Wu Feying ingin menindasnya sebelumnya. Sekarang dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi tuannya, dia sedikit menyesali tindakannya sebelumnya. He he, jangan khawatir, saya sangat bisa dipercaya. Luoping tersenyum sedikit aneh. Dia mengambil kunci sekte keajaiban surgawi dari tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian, dia bertanya dengan lemah lembut, apakah itu sama dengan memurnikan harta lainnya? Ya, karena Anda memiliki kunci dari sekte keajaiban surgawi, menyempurnakannya sangatlah sederhana. Kata Wu Feying. Ketika Luoping mendengar ini, dia sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa memahaminya dengan baik. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Kemudian, dia berjalan ke satu sisi dan mulai menyempurnakan kunci dari sekte keajaiban surgawi. Changsan dan Wu Feying berdiri di satu sisi dan menunggu dengan tenang. Di ruang abu-abu, cahayanya tampak sedikit redup. Tidak ada batasan di cakrawala yang jauh. Seolah-olah itu adalah keseluruhan yang alami. Sosok kesepian berjalan perlahan di bawah langit kelabu. Dia melihat sekeliling tanpa tujuan. Setelah memasuki tempat ini tanpa alasan, hati Bei Zuo dipenuhi kekhawatiran. Saat dia perlahan bergerak maju, Bei Zuo terus melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki situasi sekitarnya. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Begitu kesadaran spiritualnya meninggalkan tubuhnya, ia menghilang tanpa jejak seperti seekor lembu tanah liat yang memasuki laut. Tempat apa ini? Mungkinkah dia benar-benar dipindahkan ke ruang lain? Di aula kedua, Bei Zuo dan Luoping berada dalam situasi yang sama. Setelah pusing beberapa saat, tubuh mereka langsung jatuh ke ruang ini. Meskipun mereka tidak terluka, keheningan yang mematikan di ruangan ini membuat mereka merasa khawatir. Setelah beberapa saat observasi dan penelitian, Bei Zuo menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura para kultifator di ruang ini. Bahkan aura makhluk hidup pun tidak ada. Itu seperti ruang kematian. Selain itu, begitu kesadaran spiritualnya meninggalkan tubuhnya, kesadaran spiritualnya akan hilang secara otomatis. Hal ini membuat Bei Zuo tidak dapat memahami situasi spesifik ruang ini. Dalam situasi di mana tidak ada jalan lain, Bei Zuo hanya bisa memilih metode langkah demi langkah. Dia menjelajahi sekelilingnya selangkah demi selangkah. Sekarang, dia sudah maju sekitar setengah jam, tapi dia masih belum menemukan apapun. Bei Zuo curiga dia telah dipindahkan ke ruang lain. Ini normal. Lagi pula, beberapa rangkaian transportasi tingkat tinggi tidak hanya dapat mengangkut orang dalam jarak jauh, tetapi juga dapat melintasi wilayah dan ruang angkasa. Sebagai salah satu sekte teratas di zaman kuno, wajar jika sekte Teyin memiliki susunan transportasi seperti itu. Sepertinya ada suara air terjun di depan. Pikiran Bei Zuo bergetar. Dia sudah lelah dan lesu. Tapi sekarang, dia kembali penuh energi. Dia menggunakan teknik gerakannya dan menghilang seperti embusan angin. Sepuluh mil jauhnya, sebuah gunung berdiri dengan gagah. Vegetasi yang subur menutupi puncak gunung sehingga terlihat sangat hijau. Air terjun yang deras itu seperti air terjun perak yang menggantung di depan gunung. Dilihat dari jauh, ia bersinar dengan cahaya perak dan sangat menarik perhatian. Di kaki gunung, ada aliran sungai berkelok-kelok yang mengalir ke kejauhan. Beberapa hewan kecil sedang bermain di sekitar sungai. Bei Zuo berdiri beberapa meter dari sungai. Dia tidak peduli dengan hewan-hewan ini. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada titik tertentu di tengah sungai. Pedang yang bersinar dengan cahaya putih dimasukkan ke dalam batu besar di tengah sungai. Meskipun pedang itu terlihat biasa saja, pedang itu memberi orang perasaan bahwa pedang itu dapat menampung langit dan bumi. Seolah-olah pedang ini adalah bagian dari langit dan bumi, dunianya sendiri. Saat air terjun di sekitarnya mengalir ke bawah, otomatis mengambil jalan memutar. Tidak ada setetes air pun yang jatuh ke pedang berharga itu. Seluruh ruang di sekitar pedang berharga itu seperti zona vakum, tidak terpengaruh oleh aliran air terjun. Air musim gugur yang panjang. Bei Zuo berkata sambil melihat empat kata di gagang pedang. Setiap kata memiliki aura halus dan luas, membuat Bei Zuo tanpa sadar merasakan rasa tunduk. Saat ini, hanya ada pedang di mata dan hatinya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Selain pedang berharga di depannya, Bei Zuo tidak bisa merasakan apapun. Kekuatan pedang berharga itu seperti kekuatan raja yang tinggi dan perkasa. Bei Zuo sama lemahnya dengan semut di depan pedang berharga itu. Dia bahkan merasa selama bila pedang berharga itu terhunus, pedang itu bisa membantai semua makhluk hidup di dunia ini. Perasaan ini hilang dalam sekejap. Meski begitu, tubuh Bei Zuo bergetar dan dia terbangun dari aura pedang. Pemandangan di depannya kembali normal. Pedang itu masih tertancap di batu besar itu. Aliran sungai, air terjun, puncak gunung, dan binatang-binatang kecil membentuk gambaran yang serasi. Aura pedang saja sudah cukup membuatku tunduk. Aku hampir jatuh ke dalam ilusi dan mengacaukan pikiranku. Pedang ini jelas bukan senjata spiritual biasa. Ekspresi Bei Zuo sedikit berubah saat dia berpikir dengan rasa takut yang masih ada. Saat dia menghadapi aura pedang yang kuat, kondisi pikirannya hampir terpengaruh. Untungnya, dia memiliki harta unik yang memancarkan aliran udara sejuk dan menariknya kembali ke dunia nyata. Melihat pedang, biasa, ini dan pemandangan sekitarnya, Bei Zuo tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Segala sesuatu di depannya sepertinya memiliki hubungan yang erat. Inti dari hubungan ini adalah air musim gugur yang panjang. Mungkinkah air musim gugur panjang inilah penyebab yang menarikku ke ruang ini? Jika itu masalahnya, aku akan mengambil pedang ini dan melihat apakah aku bisa meninggalkan tempat ini. Bei Zuo berpikir dan perlahan mendekati sungai. Dia membuka semua pertahanannya dan bersiap menyerang. Selangkah demi selangkah, dia menutup jarak antara dia dan pedang. Suara mendesing. Wuss! Aliran cahaya putih terbang melintasi langit dan bertabrakan dengan dua aliran cahaya hijau. Ledakan keras terdengar dan ketiga aliran cahaya saling membatalkan. Tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Ke arah pancaran aliran cahaya putih, sebuah buku putih tergantung di udara, menutupi sosok di bawah. Lapisan penghalang putih tidak bisa ditembus. Itu ditutupi dengan karakter dan rune yang tak terhitung jumlahnya yang terus berputar di sekitar penghalang. Di dalam penghalang putih, ekspresi hutian Chen serius. Dia memegang kuas hitam dan putih di tangannya dan terus-menerus menggambar sesuatu di kehampaan. Saat ujung kuas bergerak, seberkas cahaya terbang keluar dan secara bertahap membentuk jaring kosong. Ini adalah teknik yang dia gunakan sebelumnya. Jaring kehampaan berangsur-angsur terbentuk, dan kecemerlangan yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Seluruh ruang dalam batas putih ditempati oleh jaring kehampaan. Hutian Chen menggambar jaring kekosongan sambil memperhatikan situasi di sisi lain dengan mata telanjang dan indra spiritualnya. Sepuluh kaki di depannya, bola berwarna hijau cemerlang terus berubah bentuk. Dia tidak dapat melihat situasi spesifik di dalam kecemerlangan tersebut, tetapi setelah beberapa kali pertukaran, Hutian Chen sangat memahami kekuatan kecemerlangan hijau. Jika dia tidak membawa beberapa harta karun kelas atas, dia akan terluka parah oleh cahaya hijau itu. Bahkan dengan pertahanan dan serangan buku putih, dia masih terguncang oleh aliran cahaya hijau yang keluar dari sisi lain. Esensi vitalnya berada dalam kekacauan dan darahnya kacau. 280. Saat Hutian Chen menggambar void net, cahaya hijau di sisi berlawanan juga mempersiapkan gerakan mematikan. Di bawah rotasi kecemerlangan yang terbalik, kecemerlangan hijau bersinar terang, melepaskan pita yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan. Ruang di sekitarnya tertarik oleh cahaya hijau, membentuk pusaran besar. Pusaran itu mempercepat putarannya, dan daya hisap yang kuat menjadi semakin kuat. Jangkauan hisap juga diperluas secara bertahap. Dalam sekejap mata, jaraknya masih sekitar 30 kaki di depan Hutian Chen, dan masih mendekat dengan cepat. Pada saat yang sama, pita hijau yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang seperti pedang tajam, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, mengikuti di belakang pusaran, dan menembak ke arah Hutian Chen di sisi berlawanan. Jaring ilahi pengunci langit, segel langit. Hutian Chen berteriak keras, dan akhirnya menyelesaikan gambar void net. Ketika pusaran di sisi berlawanan hendak mencapainya, dia tiba-tiba mendorong kuas hitam dan putih di tangannya, mendorong jaring ilahi pengunci langit ke sisi yang berlawanan. Jaring ilahi pengunci langit meluas seiring dengan hembusan angin. Setelah melewati pesona putih, dengan cepat menjadi lebih besar. Dalam sekejap mata, itu menutupi area luas di sekitarnya. Pusaran di sisi berlawanan dan pita hijau sepenuhnya berada dalam jangkauan penyegelan jaring ilahi pengunci langit. Di hadapan jaring ilahi pengunci langit yang luar biasa kuat yang dapat menyegel langit, bahkan sinar hijau yang kuat sebelumnya pun sangat tertekan. Entah itu pusaran yang berputar cepat atau pita yang tak terhitung jumlahnya, kecepatannya melambat dalam sekejap, dan kekuatannya berkurang lebih dari setengahnya. Sekarang jaring ilahi pengunci langit berada di atas angin, dengan semburan energi dan kilatan cahaya. Setelah Zen Yuan milik Hu Tian Chen meningkat, ia mulai menyusut perlahan ke arah tengah, berniat menangkap cahaya cian. Merasa terancam, bentuk cahaya hijau berubah lebih cepat, dan jumlah pita hijau yang dilepaskan meningkat beberapa kali lipat. Kecepatan putaran dan kekuatan pusaran juga meningkat beberapa tingkat. Kekuatan perlawanan yang kuat disalurkan ke Hu Tian Chen melalui jaring ilahi pengunci langit. Sedikit terkejut, wajah Hu Tian Chen membeku sesaat, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Hu Tian Chen cukup jelas tentang kekuatan jaring ilahi pengunci langit yang dia gunakan. Bagaimanapun, itu dilemparkan melalui senjata spiritual yang kuat. Kini setelah terhalang oleh sinar hijau di sisi berlawanan, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sinar hijau di sisi berlawanan juga merupakan senjata spiritual yang tidak kalah kuatnya dengan kuas hitam putih di tangannya. Untuk dapat melawan jaring ilahi pengunci langit yang ditorekan oleh kuas penyeberangan surgawi di tanganku, ini berarti bahwa harta karun di sisi lain setidaknya adalah artefak roh kelas 7, atau bahkan lebih tinggi. Namun, kekuatannya sepertinya ditekan. Dengan kegembiraan di dalam hatinya, Hu Tian Chen meningkatkan kinya lagi, berniat untuk segera menundukkan cahaya hijau, dan kemudian meninggalkan ruang yang tidak dapat dijelaskan ini, dan kembali ke ruang sekte bulan. Sepertinya kita tidak hanya diberkati setelah selamat dari bencana besar. Warisan para senior ini cukup untuk meningkatkan kultivasi kita ke tingkat yang tak terbayangkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat cincin penyimpanan di tangannya dan beberapa metode budidaya serta sumber daya budidaya yang diambil darinya, wajah Ku Z dipenuhi dengan senyuman bahagia. Zheng Ki dan yang lainnya telah menerima warisan sebelumnya, jadi pada saat ini, mereka tampak sedikit tenang. Dengan bantuan batu roh dan pil obat yang diambil Ku Singer, Zheng Ki dan yang lainnya dengan cepat memulihkan kisejati mereka, dan kemudian secara terpisah menerobos empat platform bundar lainnya. Ku Z adalah yang terakhir, jadi ketika dia melihat orang lain telah memperoleh warisan, dia sudah lama ingin mendapatkannya. Sekarang setelah dia mendapatkan warisan, dia merasa puas. Ku Z benar. Karena kita memiliki kesempatan ini, kita tidak boleh mempermalukan nama leluhur sekte, dan kita tidak boleh mengendur. Kita harus meningkatkan kekuatan kultivasi kita dalam waktu sesingkat mungkin. Saudara Han dan saya harus melakukannya setidaknya mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Kalian bertiga juga harus mencapai tahap pengumpulan Ki atau bahkan tahap pemurnian Ki sesegera mungkin. Dengan cara ini, kita mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Zheng Ki melanjutkan kata-kata Ku Z. Menurut spekulasinya, jika ingin meninggalkan kawasan terlarang ini, mereka harus memiliki kekuatan budidaya tahap akhir yayasan pendirian. Dengan cara ini, mereka bisa mematahkan persona gua tersebut. Namun, apakah situasi spesifiknya benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia tidak yakin di dalam hatinya, dan empat orang lainnya bahkan lebih tidak yakin. Namun, sekarang mereka memiliki metode dan sumber daya budidaya, bahkan jika mereka tinggal di dalam gua, tidak akan ada masalah. Terlebih lagi, dalam situasi di mana tidak ada yang mengganggu mereka, budidaya mereka akan lebih lancar. Bahkan jika kita tidak bisa membalas dendam pada Penatua Jing untuk saat ini, kita harus muncul di hadapannya dengan penuh energi dan membuatnya marah sampai mati, kata Ku Singer dengan marah. Ku Singer berkata dengan sedikit kebencian. Saat menyebut Tetua Jing, tidak hanya Ku Singer, namun empat orang lainnya juga merasa sangat marah. Keyakinan yang kuat diam-diam tumbuh di hati mereka, dan itu adalah bahwa mereka harus bekerja keras dalam kultivasi mereka dan membuat Penatua Jing marah setengah mati. Di area terlarang di puncak ke-10 Sekte Kongming, secara kebetulan, tidak ada seorang pun yang memasuki gua selama bertahun-tahun. Karena kesempitan dan kekejaman Penatua Jing, Ku Singer dan yang lainnya diutus. Entah itu berkah atau kutukan, itu bervariasi dari orang ke orang. Gerbang Suantian dibagi menjadi Gerbang Suantian dan Gerbang Surga. Itu dimurnikan menggunakan bahan pemurnian terbaik dunia, besi meteorit Suantian 9 Surga. Selain kemampuan luar angkasa paling dasar, Gerbang Suantian dan Gerbang Surga masing-masing memiliki kemampuan khusus. Saat Luoping selesai menyempurnakan kunci Gerbang Suantian, serangkaian informasi tiba-tiba muncul di benaknya, memungkinkan Luoping memahami banyak tentang Gerbang Suantian dalam sekejap. Ketika informasi terus bermunculan, hati Luoping sangat terpengaruh. Bisa dikatakan ia pernah mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena isi informasi tersebut terlalu mendalam dan misterius, serta terlalu sulit dipercaya sehingga membuatnya sulit menerimanya untuk sementara waktu. Matanya yang tertutup rapat masih belum terbuka, tapi ekspresi Luoping tampak sedikit tidak normal. Ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia tampak mengalami pergumulan dan keterkejutan. Hal ini membuat Wu Feying dan Chang San, yang berjaga di samping, memahami sesuatu. Mereka saling memandang dan tersenyum. Sepertinya anak ini sudah mendapatkan informasi tentang Gerbang Suantian. Dia pasti kaget, tapi ini juga bagus. Semakin cepat dia memahami situasinya, semakin cepat dia bisa mengambil tanggung jawab, kata Wu Feying. Itu benar. Mungkin Luoping adalah harapan kita. Bisa dibilang kebetulan aku bisa bertemu dengannya, tapi sekarang dia benar-benar telah menjadi tuanmu dan berhasil menyempurnakan Gerbang Suantian. Ini mungkin takdir. Melalui sekian lama saya menghabiskan waktu bersama Luoping, saya dapat melihat bahwa Luoping adalah orang yang sangat beruntung. Mungkin suatu hari nanti, dia akan bisa membantu tuan asli kita membalas dendam. Chang San berkata dengan pasti. Di satu sisi, dia mempercayai Luoping. Di sisi lain, dia percaya diri pada dirinya sendiri dan Wu Feying. Bagaimanapun, Luoping mendapat bantuan dari mereka berdua dan beberapa harta yang dimiliki Luoping. Pertumbuhan Luoping masih memiliki banyak potensi. Jika anak ini benar-benar seperti yang dikatakan kakak Chang San, dan hanya membutuhkan waktu belasan tahun untuk berkultivasi dari dunia fana ke alamnya saat ini, maka bakat dan potensinya memang luar biasa. Untuk menjelaskan sulitnya berkultivasi, saya yakin kakak Chang San juga tahu bahwa ahli yang dapat mencapai akhir pada dasarnya adalah satu dari sejuta orang yang luar biasa. Kami masih tidak bisa menurunkan kewaspadaan kami. Wu Feying memandang Luoping, yang ekspresinya perlahan menjadi tenang, dan berkata terus terang. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius yang luar biasa. Pada awalnya mereka seperti bintang bersinar yang naik perlahan, namun di tengah jalan, mereka semua jatuh tanpa kecelakaan dan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Orang yang benar-benar bisa, lancar, berkultivasi hingga puncak, katanya, lumayan kalau ada satu di antara sejuta orang. Namun, dimanakah puncak budidaya? Faktanya, dia tidak tahu. Puncak yang dia temui adalah level yang telah dicapai oleh master sebelumnya. Namun, meski begitu, bagi Luoping, yang sekarang baru berada pada tahap awal dari ramuan emas, itu adalah proses yang sangat panjang. Proses ini penuh dengan bahaya dan kesulitan, dan Luoping harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasinya. Dengan cara ini, ketika ia besar nanti, ia bisa menjadi seorang ahli sejati, dan bukan cangkang kosong yang selalu membutuhkan perlindungan orang lain. Karena kita telah memilih, kita harus mendukung Luoping tanpa ragu-ragu. Meskipun kita tidak dapat terlalu mengganggu pertarungan dan kelangsungan hidupnya, kecepatan kultifasinya masih dapat ditingkatkan. Tentu saja, hasilnya akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Saya yakin Luoping tidak akan mengecewakan kita. Changsan masih sangat memikirkan Luoping. Saya harap ini benar-benar seperti yang dikatakan kakak Changsan. Wu Feying mengangguk. Raja Suantian, perang antar seluruh dunia. Luoping terus menyerap, mengatur, dan mencerna informasi yang diterimanya. Dia sudah pulih dari keterkejutan awal, namun masih banyak hal yang tidak dia mengerti, yang membuatnya sedikit bingung. Raja Surga Wisuan adalah penguasa Gerbang Suantian sebelumnya, dan Gerbang Suantian juga disempurnakan olehnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta ajaib. Alasan mengapa harta sihirnya bisa tertinggal di Sekte Bulan adalah karena dia telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Meskipun Luoping tidak tahu seberapa intens pertempuran saat itu, tetapi karena itu melibatkan pertempuran antar alam yang berbeda. Dia dapat membayangkan bahwa kekuatan orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut benar-benar cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dengan alam bayan tangan mereka, menciptakan awan dan hujan dengan satu jentikan tangan. Seberapa besar sebuah dunia? Apakah domain fana adalah sebuah dunia nyata? Bagaimana dengan alam budidaya? Domain abadi? Luoping perlahan membuka matanya dengan keraguan. Dia melihat sekeliling dan melihat Changsan dan Wu Feying tidak jauh dari sana, menatapnya dengan prihatin. Mulut Luoping menunjukkan senyuman licik saat dia menatap Wu Feying dengan penuh arti. Ketika pihak lain merasa sedikit takut dan hendak menanyakan sesuatu, penyiksaan yang tidak manusiawi pun dimulai. Siu. Sesosok tubuh melayang dan mendarat dengan keras di tanah di sebelah kiri. Sebelum Changsan dapat berbalik untuk melihat dengan jelas, sosok itu terbang ke kanan dan mendarat lagi dengan keras di tanah. Dalam situasi secepat itu, sosok itu sudah ratusan kali terbang bola balik di depan Changsan, disertai kutukan yang menggemparkan bumi. Wu Feying sangat menyesal karena dia membiarkan Luoping memperbaiki kunci gerbang Suantian.